materi hari ini. Tak lupa juga yang kami banggakan seluruh bot dan staff SP Unhasudan Chapter 2020-2021 serta seluruh peserta Ambassador Lecture Program 3. Dengan sangat antusias sekali, pada kesempatan hari ini, saya Hestia Yusari yang akan membantu acara hari ini hingga selesai. Selamat datang di acara Ambassador Lecture Program 3 dengan tema Discover You, Tag Leadership. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah meluangkan waktunya sehingga acara hari ini dapat terlaksana. Sebelumnya, saya ingin membacakan beberapa rangkaian acara kita pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sembutan-sembutan. Yang ketiga, pembacaan CV Pemateri. Yang keempat, acara utama. Yang kelima, sesi tanya-jawab beserta Lucky Draw. Yang keenam, dokumentasi. Dan yang terakhir, penutupan. Sambutan pertama dari Presiden SP UNASUDAN Chapter 2020-2021, Kak Huston Hotimah dipersilahkan. Terima kasih kesempatannya moderator. Yang terhormat, Pak Sabri, Sabrianta Swat, sebagai faculty advisor kami. Yang terhormat, Mas Alvis, representative dari SP Balikpapan Sektion. Dan yang kami hormati, Mas Aras, yang kali ini akan menjadi speaker kita. Dan tentunya, yang kepada teman-teman board dan staff SP UNASUDAN, dan seluruh partisipan yang menyempatkan hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Singkat saja dari saya, terima kasih untuk semua panitia dan teman-teman yang berpartisipasi, sehingga kegiatan ini bisa terlaksana, dan juga support yang sangat baik dari seksion, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pagi ini. Harapannya semoga dengan materi yang kita angkat ini mengenai leadership, akan timbul perasaan-perasaan dari diri kita sendiri, agar ke depannya manajemen diri itu dan manajemen orang lain lebih baik lagi. Mungkin cuan ini dari saya, lebih dan kurangnya dari kegiatan ini. Mohon dimaafkan. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Husnul atas sambutannya. Sambutan selanjutnya dari SP Balik Tapan Seksen, Bapak Alpija dan Istia Suseno dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Terima kasih kepada Mas Aras, selaku presenter pada AQB kali ini. Beliau telah menyempatkan waktu dan juga akan memberikan knowledge, experience kepada kita. Terima kasih juga kepada seluruh dosen. Kemudian kepada Pak Sabri Aswat sebagai fakulti advisor SP UNAS SC. Kemudian terima kasih kepada seluruh panitia dan juga rekan-rekan audiens sekalian yang telah berpartisipasi dalam acara kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvis dari SP Balik Tapan Seksen. Saya diberikan kepercayaan sebagai penanggung jawab untuk ambassador lecture program periode ini. Saya sangat berterima kasih dan senang sekali kepada semua pihak yang telah mensupport dan juga mendukung supaya ajarin berlangsung meskipun kita terbatas karena pandemi COVID-19. Jadi sedikit cerita terkait ALP, yaitu ALP merupakan singkatan dari ambassador lecture program. Ini merupakan acara tahunan dari SPI yang mana presenternya merupakan profesional muda dengan usia di bawah 36 tahun. Untuk bisa memberikan knowledge, untuk bisa memberikan knowledge, sharing, dan juga pengalamannya terkait kehidupannya untuk menjadi sukses di usia muda. Kemudian harapan saya acara ini bisa berjalan dengan lancar. Semua mahasiswa yang telah mengikuti acara ini bisa termotivasi untuk semakin semangat dalam belajar, berorganisasi, dan sukses bermanfaat bagi lingkungannya. Oke, untuk lebih detailnya silahkan kita simak dengan baik presentasi dari Mas Aras. Saran saya jangan ragu untuk bertanya karena penanya terbaik akan mendapatkan hadiah dari Panitia yang akan dipilih langsung oleh Mas Aras. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Harapan saya semoga acara ini berjalan dengan lancar dan kita semua bisa mendapatkan manfaat positif dari acara ini. Oke, saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Alvis atas sambutannya. Sambutan selanjutnya, dari Fakulti Advisor sekaligus membuka acara hari ini secara resmi, Bapak Sabrianto Aswad SSI MSI dipersilahkan. Terima kasih Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebar-sebar seharinya kepada teman-teman dari Balik Provencion. Ada Mas Aras, kemudian Mas Alpisa. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diluangkan. Karena tentu weekend itu waktu yang paling berharga buat bekerja. Setelah dari Senin sampai Jumat bekerja, Sabtu Minggu seharusnya bisa refreshing. Kemudian karena ada perasaan terpengjawab untuk memajukan SPI Balikpapan dan terutama untuk memajukan generasi muda kita ke depan, sehingga beliau-beliau menyempatkan waktunya. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman di seksion. Kemudian adik-adik sekalian, baik pengurus SPI, kemudian Panitia ALS ini, Ambassador Lecture Program ALP. Terima kasih sudah menyediakan waktu untuk menyelenggarakan acara ini. Karena bagaimana pun juga acara ini nanti punya efek buat departemen kita sendiri juga tentunya. Tetapi yang paling penting sebenarnya bukan buat departemen, tapi buat Anda sendiri, buat mahasiswa yang nantinya akan lulus. Ini sangat berbanfaat. Karena ketika Anda lulus, Anda harus dibekali oleh dua kemampuan atau kapasitas. Yang pertama itu tentu Anda harus memiliki teknikal kapasitas. Jadi kalau Anda mau bekerja, tidak punya kemampuan teknikal, itu juga berbahaya. Asalnya Anda tidak bisa bekerja. Yang kedua itu yang paling penting, dan ini sangat penting dalam melihat atau ke depannya untuk keberhasilan seseorang itu adalah karakter building kapasitas. Dan karakter building kapasitas ini tidak bisa dibangun dalam waktu yang cepat. Kalau Anda punya teknikal problem, itu bisa kita bantu dalam satu-dua tahun, Anda bisa. Tapi kalau berbicara karakter building, karakter Anda itu adalah proses. Jadi Anda harus bisa banyak mengambil manfaat dari nanti pembicara kita, Mas Aras. Semoga nanti ke depannya Anda memiliki karakter yang bagus. Karena orang yang bisa berhasil itu kalau dia memiliki karakter yang bagus. Jadi kalau dia tidak punya karakter, bisa jadi dia bekerja, tetapi akan nanti bermasalah pada karirnya di masa yang akan datang. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari seksion. Adik-adik, sekalian saya berharap sekali bahwa acara ini tolong dijadikan sebagai bahan untuk meningkatkan kualitas diri. Bukan hanya melaksanakan kegiatan, kemudian selesai. Bukan itu yang kita inginkan. Pendirian seksion sendiri, student chapter itu tujuannya adalah meningkatkan kapasitas kita. Jadi kalau Anda tidak bisa memanfaatkan kesempatan ini, apalagi Anda sangat didukung oleh teman-teman di seksion bagi papan, sangat-sangat disayangkan. Saya rasa itu dari saya, mohon maaf, Mas Aras, Mas Alvisa, mungkin saya tidak bisa mengikuti acara ini secara penuh. Jadi saya mohon maaf. Dan terakhir dari saya karena hanya diminta untuk membuka acara. Ucapkan kepada Rahim, semoga acara ini nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih lagi saya ucapkan kepada Mas Aras yang masukkan waktu untuk memberikan materinya pada bagi kami. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sabri. Terima kasih Pak Sabri atas sambutannya. Saya ingin menginformasikan bahwa di akhir acara ini akan dibagikan link di chatbox sebagai absensi bagi peserta yang hadir untuk mendapatkan sertifikat Ambasado Lecture Program 3. Selanjutnya, saya ingin memperkenalkan pemateri kita pada hari ini. Pemateri kita pada hari ini yaitu Bapak Aras Siajariyat. Beliau sering disapa Mas Aras. Beliau ini merupakan lulusan magister di IFP School Paris di bidang Reservoir dan Geoscience Engineering. Beliau juga menyesuaikan studinya S1 di ITB di bidang Petroleum Engineer untuk pengalaman kerja. Saat ini beliau bekerja di Petamina Hulumahakam sebagai Reservoir Engineer dari tahun 2018. Pada tahun 2013 sampai 2018 beliau sebagai Lead Reservoir Engineer di total INP Indonesia PHM. Selanjutnya, pada tahun 2013 sampai 2014 beliau sebagai Reservoir Engineer di total SA French. Kemudian pada tahun 2010 sampai 2013 beliau merupakan Reservoir Engineer di total INP Indonesia. Kemudian di tahun 2010 beliau sebagai Reservoir Engineer Apresian Teach di HES Indonesia. Untuk kontak lebih detailnya teman-teman bisa lihat pada layar yang terperang. Kita masuk ke agenda selanjutnya. Namun sebelumnya, saya ingin menginfokan kepada para partisipan untuk menyimak acara hari ini dengan seksama. Dan untuk pertanyaan bisa disampaikan pada sesi Q&A karena nanti akan ada Lucky Draw dengan hadiah menarik untuk tiga pertanyaan terbaik dan diumumkan pada sesi Lucky Draw nantinya. Jadi, teman-teman stay tune hingga akhir acara. Ya, saya panggilkan Bapak Arasya Jariad untuk menyampaikan materinya. Oke, halo semuanya. Sampai lagi semuanya. Sekarang jam 10 di sini. Masih pagi lah ya. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Pertama-tama, ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh penelitian yang sudah memberikan kesempatan dan sudah arrange acaranya di pagi hari ini. Dan terima kasih kepada Pak Sabri dan dosen-dosen yang juga sudah hadir menyempatkan opunya di weekend pagi kali ini. Terima kasih sekali. Dan juga buat teman-teman semua ada yang mahasiswa atau yang sudah lulus atau yang sudah baru lulus dan sudah mulai bekerja. Terima kasih. Sudah mengeluangkan waktu ini untuk hadir di acara webinar Sabtu pagi ini. Jadi, Mas boleh dikasih buat share screen? Karena tadi Mas coba share screen nggak bisa. Di-disable masih. Apakah boleh di-allow? Oke. Oke. Jadi, pada hari ini judulnya agak spesial sedikit. Jadi, Mas bukan sharing tentang satu teknikal, bukan tentang engineering, bukan tentang patrolima engineering atau reservoir engineer which is my job di Pertamina Ulumakam. Jadi, judul kali ini itu tentang discovering our side. Yaitu tentang discovering kalian. Discover you. Dan in a special way. Itu melalui leadership. Jadi, sebenarnya ini Mas pengen sharing mengenai experience Mas, apa yang Mas dapat selama Mas menjadi leader di SP Balikpapan dan beberapa training yang sudah Mas dapat selama setahun lebih terakhir di tahun 2019. Terutama bahan-bahannya juga Mas ambil sebagian dari training yang Mas dapat ketika dikirim oleh SP International ke Amerika untuk training tentang leadership. Jadi, semoga nanti akhirnya di akhir dari webinar ini at least kalian bisa mendapatkan setiap tembaraan tentang diri kalian. Jadi, nanti banyak pertanyaan-pertanyaan yang bakal Mas direct buat kalian tanya ke diri kalian sendiri atau semoga bisa kalian jawab juga di sesi webinar kali ini. Oke, kita mulai sekarang ya. pertanyaan yang pertama buat Mas ke kalian. Kenapa kalian ada di webinar hari ini? Why are you here today? Apakah kalian sudah nanya? Apakah kalian sudah tahu atau kemungkinan kalian datang di webinar ini itu ikut teman atau memang kalian tertarik dengan judulnya? Boleh ada yang share enggak? Satu orang, kedua orang misalnya. Mas ingin tahu kenapa sih kalian bersedia di waktu weekend yang mungkin bisa tidur dengan enak pagi-pagi ini karena mungkin masih ada yang di lockdown jadi tadi malam mungkin abis bergadang nonton serial drama atau korea drama atau serial film. Boleh enggak ada satu atau dua orang yang sharing kenapa kalian ada di ikut join webinar hari ini? ada yang bersedia kira-kira ada partisipan? Satu orang aja masih ingin tahu kalau ada enggak ada yang berani? Oke at least peran ini sebagai start buat kalian untuk presentasi selanjutnya. Keep in mind ini adalah stopping point kita. Nah jadi mungkin kalian di sini banyak yang kenapa kalian ada di pagi hari ini mungkin ada yang lost karena bingung sebenarnya mau ngapain lagi hari ini enggak tahu atau kalian punya pertanyaan ke diri kalian karena di sini dijudulakan discover you itu mencari diri kalian jadi mungkin ada yang kondisinya lost atau very lost atau even kalian enggak sadar kalau kalian lost which is itu yang terjadi oleh mas adalah pada diri mas ketika mas kuliah mas enggak sadar kalau mas itu lost kenapa? karena pas masuk kuliah mungkin mas sudah pernah di beberapa lalu sebelumnya kerjaan mas mas kuliah itu adalah kebanyakan fokusnya pada diri mas sendiri yaitu mas kuliah ujian makan jalan-jalan nonton udah enggak ada hal-hal yang yang superficial yang meaningful yang mas lakukan pas masuk kuliah dan mas ngerasa itu fine-fine aja dan sayangnya setelah berjalan mas kerja dan lain-lain mas mas sadari itu adalah waktu yang sangat mas sia-siakan dimana mas harusnya bisa melakukan hal yang lebih banyak baik untuk dirima ke orang lain nah jadi mas pengen kenapa mas tanyakan why are you here today karena mas pengen kalian aware kondisi kalian itu seperti apa saat ini apakah kalian aware dengan diri kalian apakah kalian cukup mindful apakah kalian tahu kalian ini sekarang apakah baik-baik aja atau kalian bingung dengan diri kalian kalian lost or very-very lost jadi keep in mind about this nah jadi mas pengen lagi sedikit tadi udah dijelaskan oleh moderator nama mas mas Aras Yajariad biasa panggil mas Aras dan belum masih muda umur masih 32 belum sampai 36 jadi makanya di SP kita sebutkan yang profesional dan event pun pas masuk kuliah berhasil-berhasil masih di TIB untuk yang bisa dikurniakan event umuran 60 tahun pun masih panggil mas itu buat sebagai budaya supaya mensupport bahwa umur itu adalah hanya angka yang penting adalah jiwanya jadi makanya mau umurnya berapapun kita tetap panggil mas karena itu menunjukkan spirit yang masih muda jadi mas di tahun 2019 mas Nara udah akib di SP lumayan lama at least dari tahun 2015 eh 2013 untuk profesionalnya cuman mas dikasih kesempatan untuk menjadi presiden di tahun 2019 kemarin untuk membantu melanjutkan program-program yang sudah dijalankan oleh presiden-presiden terhulu selain mas juga kerja full time di Pertamina saat ini sebelumnya di Total lalu sebelumnya pasal awal mas karir ada di HES Indonesia judul mas itu tadi discover you through leadership sekarang kita bahas dari segi leadershipnya apa sih leadership itu paling gampang kita kalau disampaikan tahu kan kita bakal cek Google ya kita bakal open Chrome Google Chrome kita ketik leadership nah kalau misalnya kalian masuk ke Google Google bakal kasih jawaban bahwa leadership itu adalah action untuk memimpin suatu grup of people grup orang atau organisasi jadi kita se-readership itu mengenai bagaimana kita memimpin orang nah itu adalah sebuah action nah sekarang mengenai leadership ini mas pengen tanya apa leadership buat kalian apakah kalian tahu apa leadership atau mungkin disini banyak teman-teman yang memang belum ada pengalaman buat lead people lead a team atau lead organization nah apakah ada yang mas pengen tahu kalau menurut persis pen salah satu misalnya ada apa leadership buat kalian mungkin yang paling sekarang disini yang paling tinggi di student chapter mungkin kalau dari apa itu leadership boleh share sedikit pendapatnya maaf tadi kenapa apa leadership buat sebagai presiden student chapter khas mas pengen tahu kalau dari Google Google itu memimpinnya kalau leadership buat apa sebelumnya maaf dulu karena gak bisa pen camp kalau leadership untuk saya sendiri sebenarnya mas itu dimulai dari saya bisa mengatur diri saya sendiri kemudian bisa mengarahkan orang lain untuk melakukan pekerjaan sesuai masing-masing secara dasar itu untuk saya mas oke oke terima kasih ya jadi sekarang apa kaitan yang leadership dengan menemukan diri kita sendiri nah kalau dari Sheryl Sandberg Sheryl Sandberg ini dia adalah Chief of Operating Officer dari Facebook mas suka banget sama misalkan dia lagi ngasih webinar atau dia bilang leadership itu adalah bagaimana cara membuat orang lain menjadi lebih baik sebagai hasil dari keberadaan kalian dan memastikan bahwa ketika kita tidak ada itu kita tetap punya impact atau efek yang long lasting jadi buat Sheryl Sandberg leadership is how to make others better as a result of our presence or our absence itu itu yang dibilang dan Mas setuju banget mengenai ini karena ketika kita melihat suatu tim itu gak cuman bagaimana kita bisa membangun timnya itu ketika kita ada tapi juga ketika kita udah gak ada atau ketika kita meneruskan posisi kita ke orang lain untuk dilanjutkan dan diantar ke depannya ini adalah arti leadership untuk Sheryl Sandberg seorang CEO dari Facebook nah sekarang balik lagi ke tujuan awal dari webinar ini how can buy a leader help you jadi tadi Mas di awal jelasin mungkin banyak orang even Mas sebelum Mas jadi Presiden SPE Mas bisa dibilang Mas punya perjalanan yang panjang untuk mencap diri Mas sendiri dan somehow dengan Mas menjadi Presiden it really helped me how ini yang pertama goals jadi honestly Mas even setelah sampai 10 tahun terjat Mas tetap tetap in a progress atau in a journey untuk mencari Mas itu sebenarnya mau ngapain ke depannya tujuan hidup Mas itu yang paling pas itu apa itu Mas tetap mencari dan believe me even jangan langsung berpikir bahwa setelah kalian lulus nanti kalian bakal langsung tahu kalian mau ngapain apa yang bakal kalian lakukan hidup kalian itu enggak karena even yang udah umur 40 tahun 45 tahun atau kadang yang udah umur 50 tahun pun masih bingung dengan apa yang harus dilakukan dengan hidupnya nah makanya Mas ngebawa webinar ini sebagai salah satu insight buat kalian kira-kira apa yang bisa kalian lakukan untuk menatai hidup kalian dan dengan menjadi soal leader apa yang Mas dapatkan pertama ketika Mas kebingungan Mas mau ngapain sih apakah dengan kerja aja dapat uang dengan gaji yang cukup itu apakah udah cukup karena ini yang Mas rasakan adalah event gaji Mas udah gede Mas tetap merasa dari start Mas karir itu masih ada yang kurang nah dengan Mas menjadi join di SPE Mas yang tadi yang bingung Mas mau ngapain Mas dapat goals yang harus Mas lakukan jadi ketika kalian bingung kalian goalsnya apa yang paling gampang adalah given goal yang ke kalian nah ketika Mas masuk ke SPE ini adalah case yang Mas ambil Mas dapat goal yang harus Mas lakukan yaitu kalau di Mas di case Mas Mas ingin membuat SPE menjadi lebih baik better dan Mas pengen membuat menolong help people more people Mas pengen menolong orang lebih baik lagi terutama students kalau Mas Fokusnya banyak ke student nah buat beberapa orang ketika dia menjadi leader itu banyak gak cuman pengen menjadi baik gak cuman pengen menolong orang aja ada yang pengen famous ada yang pengen exist saya pengen jadi leader karena pengen exist itu ada ada juga yang goals menjadi leader itu karena dia pengen kaya itu ada karena dengan menjadi leader itu bakal membuka banyak opportunity ini case-nya bukan di HB Bapak pastinya bukan mungkin buat di organisasi selain atau di perusahaan itu bakal membantu kalian mendapatkan power karena dengan sekalian menjadi seorang leader kalian bakal punya power to change to take decision to influence people that's the power of a leader dan dengan kalian punya power kalian bisa punya uang yang cukup dana yang cukup dan kalian punya team yang banyak dengan bantuan yang banyak kalian bisa menjadi lebih sukses dan ini adalah salah satu alasan kenapa orang banyak yang menjadi pengen menjadi seorang leader atau pemimpin dimanapun nah jadi ketika kalian bingung kalian pengen ngapain dengan hidup kalian paling mudah mencari goal adalah kalian join suatu grup atau suatu organisasi dan coba menjadi leader karena disitu mau gak mau kalian pasti bakal mendapatkan goal dan mungkin gak harus gola tentang diri kalian tapi kalian bakal mendapatkan goal at least kalian bakal punya goal untuk organisasi atau tim yang kalian pegang dan mas perjalanannya adalah kayak gitu ketika mas sudah punya pekerjaan yang cukup dari segi financial is oke nah ketika mas mencari tujuan lain dan mas bingung tujuan mau apa dan ketika mas tujuan SPI ini lah yang harus dapat mas dapat goals baru yang cukup menantang untuk membuat SPI by Ponsession lebih baik dan bisa membantu orang lebih banyak dan itu meaningful banget buat mas bukan tentang famous bukan tentang rich bukan tentang power yes power ada tapi power to change bukan power untuk apa ya power untuk nyuruh-nyuruh orang merintah orang itu yang pertama yang mas dapat dari impact menjadi seorang leader terhadap terhadap hidup mas nah dan dengan kalian menjadi leader pastinya ini pasti kalian bakal banyak dapat masalah itu for sure kalau nanti kalian menjadi seorang leader dan kalian gak mendapatkan masalah ada yang salah dengan posisi leader kalian jadi pas kalian menjadi leader kalian bakal punya masalah kalian bakal pusing confused bingung kalian bakal stress pasti kalian bakal ascertain problem ketika banyak banget masalah kalian dateng kalian bakal merasa kok kayaknya lemah banget ya kayaknya gak dateng lagi lagi nih kayaknya ini udah overwhelming banget dan at many points kalian harus ketika kalian menurut terlihat banyak poin dimana kalian harus tetap strong demi team member kalian. Ketika harapan itu sudah sangat kecil, you have to be strong for other people. Dan you will be put in a position where you will feel desperate. That's what you will feel when you will be a good leader in a team or in an organization. Jadinya, itu yang akan kalian hadapi. Dengan berbagai macam masalah ini, ini yang akan membantu kalian untuk mengembangkan diri kalian. Ini adalah diagram comfort zone. Tapi masih menyebutnya The Zone. Jadi kalau misalkan kalian sudah sering melihat gambar ini, banyak orang yang kebingungan itu rata-rata oleh Mas Alamin juga, itu kebanyakan dia berada di comfort zone. Atau even yang tidak sadar dirinya itu sedang seperti apa, itu biasanya kebanyakan mungkin kalian berada di comfort zone. Kenapa? Karena di comfort zone kalian bakal merasa sangat aman, nyaman, damai, tenteram karena everything is in control. Tidak ada banyak masalah, kalian mau ngapain bebas. Nah, kalau kalian pengen mempunyai sesuatu yang meaningful buat kalian, di mana kalian pengen mendevelop di kalian, kalian harus bisa keluar dari comfort zone. Karena as long as kalian di comfort zone, kalian tidak bakal develop. Kalian tidak bakal menggunakan potensi-potensi yang kalian ada. Dan misalkan ini yang Mas dapat juga, kalau kalian lihat ya, kalau kalian bandingin, kalian, kita sebagai manusia, kita bandingin kalian dengan tumbuhan, kalian bandingin dengan hewan-hewan. Kalau kalian lihat, semua mahluk selain manusia, mereka tumbuh at their maximum potential. Pohon bakal tumbuh setinggi-tingginya, selama punya unsur hara yang bagus tanah, selama airnya cukup, mereka bakal tumbuh setinggi-tingginya, sebesar-besarnya, sebanyak mungkin daunnya. Hewan juga sama. Mereka bakal tumbuh sebesar-besarnya, mereka bakal berburu makanan sekuat-kuatnya untuk survival. Nah, beda dengan kita. Karena kita manusia, diberikan akal pikiran, kita diberikan pilihan, apakah kalian mau bertumbuh maksimum atau enggak. Dan sayangnya, comfort zone ini membuat kita memilih cenderung untuk tidak berkembang semaksimal potensi yang kita miliki. Nah, jadi, kalian perlu aware kalian ini sekarang ada di zona yang mana? Apakah di comfort zone atau di fear zone? Di fear zone ini, kalian sudah mulai aware bahwa kalian ada sesuatu yang bisa kalian kembangin. Cuma, di fear zone, kalian merasa di sini kalian ragu-ragu, ah bisa enggak ya, kayaknya belum pede deh, kayaknya belum mampu, enggak berani nih kalau sendiri. Dan biasanya di sini kalian akan mulai mencari excuse-excuses. Ah, enggak ada uang yang cukup, atau enggak ada teman, enggak ada yang ngajarin, ah ini besok aja deh, kayaknya sekarang aku lagi capek. Dan biasanya, apalagi tuh kalau sudah kalian ketemu teman-teman yang sama-sama di comfort zone, atau di fear zone, aduh ini kayak susah ya. Kalian akhirnya ngegosip, akhirnya kalian in the end, kalian enggak ngelakuin apa-apa, kalian enggak make action apapun, dan in the end, balik lagi ke comfort zone. Nah, kalian di sini harus berani step out further, masuk ke learning zone. Di sini kalian bakal mulai banyak menghadapi masalah, menghadapi challenge-challenge, baik itu apapun. Nah, in the end, hidup ini kan tes ya. Apakah kalian nanti setelah kita, terutama untuk yang Islam, hidup ini adalah tes. Jadi, pastinya ke depannya, karena sih yakinlah, ini yang juga masa alamin, problems will come. Hidup itu enggak bakal selalu enak, masalah yang lebih besar itu pasti bakal datang. Kalau kalian merasa, kalian udah mengalami banyak masalah, percayalah, itu belum selesai. Bakal masih banyak masalah-masalah yang lebih besar yang bakal kalian hadapin. Baik terhadap diri kalian sendiri, atau terhadap orang lain. Oleh karena itu, supaya kalian bisa survive, kalian perlu terus mengembangkan diri kalian. Mulai step out ke fear zone, ke learning zone, dan ke growth zone. Jadi, ini step-nya supaya kalian bisa berkembang lebih banyak lagi. Nah, ketika kalian belum sampai masuk di growth zone, di mana kalian sudah punya banyak skill. Di sini kalian bakal mencari nih. Oke, kita udah punya fundamental yang cukup. Sekarang kalian bakal mencari purpose. Apa tujuan kalian? Kalian tuh punya impiannya seperti apa? Lalu, kalau kalian udah tahu, udah cuma coba melakukan, mungkin kalian bakal set new goals buat mendapatkan tujuan-tujuan yang lebih, mungkin lebih besar lagi, atau lebih tinggi lagi. Dan, step plannya apa aja? Langkah-langkah yang perlu kalian lakukan apa aja? Nah, ini adalah zona-zona yang kalian perlu aware, kalian ada di mana sekarang? Apakah kalian ada di comfort zone? Atau kalian lagi ada di fear zone, di mana kalian galau, mau maju atau mundur, maju atau mundur. Atau kalian karena masih di learning zone, di mana kalian lagi baru trial nih, belajar pertama kali. Jadi, di introduction-nya kalian belajar menghadapi masalah sedikit-sedikit. Cari-cari skill yang baru. Ada apa aja yang bisa saya lakukan lagi dibandingkan yang sekarang. Dan ini yang kalian pelan-pelan mulai nyaman. Lama-lama, kalian bakal pindah dari learning zone ke growth zone. Dan at some point, in the future, yang tadinya sekarang adalah growth zone, itu bakal menjadi comfort zone kalian. Jadi, lingkaran ini, seiring waktu, bakal terus berkembang. Asalkan kalian tetap melakukan action. Kalau kalian nggak melakukan action, kalian diem aja, kalian stay di comfort zone. Ini lama-lama bakal, kalau emas, ngeliatnya bakal semakin ngecil. Karena semakin kalian berumur, ketika umurnya makin banyak, umurnya mungkin berapa? Mungkin karena umurnya 20 ya. Ada yang 20, ada yang 18, ada yang 19. Ketika kalian semakin tua, pressure-pressure masalah-masalah yang tadinya itu di handle oleh orang tua kalian, oleh keluarga kalian, nanti itu bakal mulai muncul kalian terima. Jadi, semakin kalian berumur, semakin kalian tua, bakal semakin banyak masalah yang datang. Itu pasti. Nah, kalau kalian selalu stay di comfort zone, kalian bakal stress. Karena tiba-tiba kok banyak masalah. Sedangkan kalian nggak siap. Jadi, penting banget. Ketika kalian mencari diri kalian, kalian perlu tahu kalian ada di zona mana. Nah, sekarang dengan menjadi leader, ini harapannya kalian bisa menjadi lebih baik dan siap untuk menghadapi masalah-masalah kedepannya yang akan datang menghampiri diri kalian. Dan caranya tadi menyalur leadership dan menjadi bukan cuma leader biasa, tapi menjadi seorang indispensable leader. Apa itu indispensable leader? Indispensable leader itu artinya seorang pemimpin yang sangat esensial. Dibutuhkan dan memberikan impact yang besar. Sepertinya yang tadi disampaikan oleh Sarah Sandberg, CEO dari Facebook. Karena banyak yang pengen menjadi leader, tapi karena banyak hal-hal yang masih kurang, indian dia nggak bisa menjadi leader yang baik. Instead of memajukan timnya, karena dia nggak aware dengan dirinya, dan nggak aware dengan apa yang harus dilakukan, indian malah menghalangi timnya, atau malah memundurkan timnya sehingga timnya menjadi, bukan improve, tapi decrease dari segi quality, kebahagiaan dan lain-lain. Jadi kita perlu menjadi, targetnya adalah menjadi seorang indispensable leader. Nah apa stepnya? Ini yang pertama. Sangat penting kita untuk mengetahui ini, yaitu mengetahui diri kalian. Ini adalah step yang pertama. Karena kalau kalian nggak tahu diri kalian seperti apa, kalian bakal kebingungan dan mengalami kesulitan untuk memahami orang lain. Step yang kedua, itu menjadi diri kalian sendiri. Ini sangat penting, sangat penting, sangat penting untuk menjadi genuine. Yang ketiga, forget yourself. Nanti poin-poin ini, Max bakal jelasin lebih detail lagi di sesa selanjutnya. Yang keempat, itu believe in. Believe in dan believe in apa, nanti kita bakal ekspor lebih jauh. Lalu yang kelima, yang poin yang terakhir, step yang terakhir dari lima poin, bagaimana menjadi seorang indispensable leader, adalah belong to everyone. Nah sekarang kita bakal coba bahas ini salah satu. Yang pertama adalah memahami diri sendiri. Nah, memahami diri yang penting, itu dari segi capability. Karena, kalau kita nggak tahu sebenarnya, kita seberapa capable sih menjadi seorang leader, atau misalkan, kita nggak usah ngomongin leader dulu. Kita tuh sebagai diri kita sendiri ini, kita punya kemampuan apa sih? Apakah kita bisa mampu nge-lead di orang lain, atau apakah kita sudah cukup baik memimpin diri kita sendiri. Jadi, kita perlu tahu nih, strength kita, kelebihan kita apa aja, weakness kita apa aja. Nah, seringnya orang nggak mencoba mengekspor dirinya sendiri. Tapi lebih banyak, tipikal orang Indonesia, kita lebih banyak mengekspor orang lain terlebih dahulu. Kita banyak mengegosipin orang, kita banyak ngomongin kekurangan orang, instead of refleksi dan melihat sebenarnya diri kita ini seperti apa. Kita lebihnya apa, kita kurangnya apa. Dan, ini penting banget menjadi seorang leader, karena indian ketika kita mimpin tim, kita bakal mencoba banyak mengetahui orang lain. Dan kalau kita nggak tahu, kita seperti apa, itu bakal sangat menghalangi kita untuk menjadi seorang leader yang baik. Nah, setelah kita tahu, strength kita apa, mungkin ada orang yang jago matematika, ada orang yang jago nyanyi, suaranya bagus banget. Ada orang yang sangat, sangat supel, itu dia sangat jago berkomunasi dengan orang lain, sangat jago cari koneksi, itu juga ada. Kalau mas, misalkan contoh kayak mas, mas, ada kelebihan di ngitung-ngitung, mas itu sangat jago ngitung-ngitung. Tapi kalau dari segi weakness, gambarnya kayak mas, mas aware, kalau mas itu adalah tipikal orang yang sangat kelupa. jadi misalkan sebagai sampel, begini di sini, karena mas tengah sepuluh, Pak, ini mempengaruhi banget cara mas belajar. Jadi, kalau misalkan buat kalian yang ingetan yang lebih bagus kepada mas, mungkin kalian bisa belajar seminggu sebelum ujian, dua minggu sebelum ujian, kalau mas itu sama sekali nggak berguna. Itu useless kalau buat mas. Mas udah trial, udah banyak banget, dan indian mas mau belajar dua minggu, seminggu, atau dibandingkan dengan dua tiga hari sebelum ujian, itu hasilnya sangat persis. Jadinya makanya mas udah tahu, mas kalau belajar itu nggak bisa kalau terlalu jauh-jauh dari hari H. Mas mau nggak mau, karena kemampuan mas itu limited dari segi memori, mas bakal belajar datang-datang hari ujian. Ini bukan karena mas males, tapi karena mas udah tahu, kita yang mau witness mas. Mas udah nyoba jauh-jauh hari dan itu gagal. Dan mungkin buat orang lain, dia punya memorian lebih bagus pada mas, sehingga bisa belajar lebih jauh lagi. Dan itu is good. Mas kalau bisa punya memorian lebih bagus, mas juga pengen kayak gitu. Jadi, penting banget kalian tahu kelebihan orang kalian, dan dengan kalian tahu itu, kalian bisa mengatur strategi yang paling pas buat kalian. Karena nggak semua strategi itu yang berhasil di orang lain, bisa berhasil di diri kalian. Nah, dengan mengetahui kapabilitas kalian, yang paling sering ketika kita mencoba, yang paling sering masih miss ketika kalian mencoba mengeksplor di kalian adalah, setelah orang banyak fokus ke kelebihan dan kekurangan. Tapi, ada satu lagi, yaitu condition. Kalian perlu tahu kondisi kalian lagi itu seperti apa. Kondisi itu, di sini kita punya diagram pie. Ini dibagi menjadi tujuh kuadran. Yaitu ada strip ritualnya, ada family, sosial, kesehatan, learning, financial, work. Jadi, banyak yang tahu misalnya dia orang pinter, witnessnya sedikit, tapi kalau misalkan nggak aware kondisinya dia kayak gimana, itu bakal susah juga. Nah, kondisi ini kita bakal bahas lebih detail di selanjutnya. Nah, ini adalah diagram versi yang Mas Zoom. Jadi, kalian perlu tahu kondisi kalian itu sekarang kalian seperti apa. Terutama dari segi priority. Karena gini, karena ketika kalian udah tahu kalian strength-nya apa, witness-nya apa, sebelum kalian melangkah lebih jauh, kalian perlu tahu dari segi mentality kondisi kalian, kalian itu fokusnya lebih ke mana dari tujuh kuadran ini. Karena ini yang bakal menentukan, membantu kalian untuk menentukan goal kalian seperti apa. Bagian mana yang harus di-improve, bagian mana yang harus dikurangin. Biasanya gini. Jadi, gimana cara memakai diagram ini? Di diagram ini dimulai 0 yang di tengah-tengah sini, dan semakin keluar, semakin menuju keluar, itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, makin keluar, makin besar value-nya. Nah, di sini kita pakai untuk mengetahui priority di hidup kalian. Di saat ini. Jadi, contohnya ini buat Mas kayak gini. Jadi, di Mas, Mas ngelihat pas Mas bikin diagram ini, dulu, tahun 2019, Mas lihat ternyata, let's start dari spiritual. Mas lihat ternyata, kalau dari apa yang Mas lakukan sehari-hari, selama tahun sebelumnya, Mas lihat, dari segi spiritual, Mas kurang banyak memberikan priority. Kalau Mas kira-kira dari 5, itu poinnya cuma 2. 0, 1, 2. Itu ya dari segi spiritual. Lalu dari segi family, kalau Mas lihat, sebut setahun kebelakang, priority yang Mas berikan, dari segi action yang juga Mas lakukan, untuk keadaan family, keluarga Mas memberikan poin yang cukup banyak. Yaitu dari segi prioritas. Jadi, Mas melakukan banyak hal untuk keluarga Mas, menghabiskan waktunya, jalan-jalan, dan lain-lain. Lalu dari segi sosial, apakah Mas cukup banyak berinteraksi? Kalau Mas lihat, itu lumayan ada di tengah-tengah. Lalu dari segi kesehatan, Mas juga lihat, kira-kira Mas apakah banyak olahraga, apakah Mas ngatur makanannya dengan baik atau enggak, apakah Mas sering sakit. Mas juga mulai melihat kebelakang, apa yang terjadi dengan diri Mas, untuk melihat kondisi Mas dari segi kesehatan, apakah cukup baik atau enggak. Dan Mas lihat, Mas ada di tengah-tengah. Sakit iya, mencoba olahraga iya, jadinya Mas melihatnya di tengah-tengah. Lalu dari segi learning, setahun kebelakang bagaimana learning Mas? Apakah Mas sudah banyak mengalokasikan waktu untuk belajar, selain bekerja? Nah, Mas lihat, kalau di setahun kebelakang, pada waktu Mas bikin daya ini, Mas sangat banyak mengalokasikan waktu itu. Jadi itu Mas kasih full 5 poin. Nah, dari segi finansial, Mas merasa pas tahun kemarin itu Mas kurang bagus mengatur finansial Mas, sehingga ini hal yang kecil-kecil ini, jadinya itu menjadi fokus Mas ke depannya untuk Mas improve. Jadi dari segi finansial, dari segi spiritual, ini yang menurut Mas setelah Mas lihat lagi, setelah Mas refleksi, ini adalah kuadran yang perlu Mas tingkatkan. Nah, jadi hal ini juga bisa kalian lakukan kepada diri kalian. Kalian cek masing-masing, mulai dari spiritual, family, sosial, kesehatan, bagaimana proses belajar kalian, finansial kalian, keuangan kalian, apakah aman atau enggak. Lalu dari segi pekerjaan, kalian sebagai mahasiswa mungkin pekerjaan kalian dan belajar, bagaimana belajar kalian, apakah sudah, mungkin karena ada learning, waktunya lebih ke nilai kalian mungkin ya. Nilai kalian apakah sudah cukup bagus atau enggak. Nah, di sini bisa kalian lihat seperti apa status kalian. Jadi kalian bisa tahu, oh yang ini sudah bagus, yang ini masih kurang, ini perlu ditingkatkan lagi. Jadi kalian bisa planning, bisa lihat, kalian punya visi apa yang perlu kalian improve, apa yang perlu kalian pertahankan, apa yang perlu kalian kurangin. Jadi misalkan di tahun ini Mas mencoba mengurangi learning Mas, karena sepertinya tahun lalu, dari segi learning itu sudah sangat, sangat, apa ya, sangat tinggi, dan Mas mencoba balance yang lain, sehingga perlu ada yang dikurangi. Dan salah satunya adalah di learning Mas yang ini. Enggak perlu langsung nol, tapi mungkin tidak sebanyak yang dulu. Jadi dengan melihat kondisi ini, dengan diagram ini, kalian bisa tahu fokus kalian di mana, dan apakah itu pengen kalian ubah, atau kalian stay, kalian tidak ubah. Sekarang aware, kalian sekarang ada di kondisi apa. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Kalian sekarang, asumsinya, kalian sudah tahu, kalian itu seperti apa orangnya, strength-nya di mana, fitness-nya di mana, terus kondisi kalian seperti apa, mulai dari keluarga dan lain-lain. Sekarang bagaimana menjadi diri kalian. Karena ketika kita bersolarisasi, itu sangat mudah untuk terpengaruh dengan orang lain. Masa-masa lain banget, Mas juga pernah mengalami usia kalian, di mana hormon itu baru, atau bekerja pik-piknya, mudah banget buat emosian, atau sangat gampang respirasi, jadi pengen ngikutin orang itu dengan, wah, gila-gilaan, itu bisa juga kayak gitu. Nah, sekarang how to be yourself. Kita yang menjadi diri kita, kalian perlu tahu. Who do you say you are? Apa yang kamu, bagaimana kalian menganggap diri kalian? Apakah kalian menganggap diri kalian itu adalah orang yang berani? Atau kalian menganggap diri kalian itu orang yang introvert? Atau extrovert? Ini adalah brand yang kalian berikan ke diri kalian. Dan kalian harus, kalian perlu aware, apakah ada suatu branding yang kalian memberikan ke diri kalian atau enggak? Jadi kalian harus mulai memikirkan, Who do you say you are? Lalu, kalian juga perlu memikirkan, what is your purpose? Ketika kalian seorang yang pemberani, terus pemberani-pemberani ngapain? Kalau kalian seorang yang, apa ya, petualang, kalian petualang apa ya? Apakah petualang yang ke gunung, petualang yang ngiter-ngiter kota, petualang yang pindah-pindah dari pantai ke pantai, yang suka sailing, let's say. Nah ini perlu kalian tahu, bagaimana menjadi genuine diri kalian sendiri. Nah, kalau misalnya kalian bingung gimana menjadi diri kalian, kalian perlu ingat-ingat sekarang. The best of you. Jadi, kita bikin list dari pengalaman yang udah pernah kalian alami, dari kalian lahir sampai sekarang. Kalian bikin list. Kapan sih kalian merasa the best of what you say? Kapan ketika kalian merasa bangga banget, happy banget, seneng banget dengan diri kalian sendiri. Kalian perlu ingat, apakah itu pas kalian lagi SD? Atau pas kalian lagi SMP? Pas kalian SMA? Apakah pas kalian lagi main? Atau ketika kalian lagi berada dengan keluarga kalian? Atau apakah itu lagi bersama dengan teman-teman kalian? Kalian perlu tahu. Nah, kita mulai dari step yang pertama. Karena kalau SMA ngebayangin doang, mungkin itu terlalu general ya. Nah, kita mulai dari step yang pertama. Kalian perlu tahu di mana kalian merasa pernah menjadi the best version of yourself. Apakah di sekolah? Apakah di rumah? Atau pas kalian lagi main di luar? Apakah misalkan kalian yang suka olahraga? Apakah kalian merasa menjadi diri kalian yang terbaik itu pas kalian lagi olahraga, pas lagi main bola, lagi main tenis, atau pas lagi kalian renang, olahraga renang, kalian itu bahagia banget, enjoy banget. Nah, di sini kalian perlu tahu. Di mana kalian pernah merasa menjadi the best version of yourself. Nah, kalau kalian udah ingat, kalian alis aja. Mungkin nggak cuma satu. Mungkin kalian merasa sangat senang dan bahagia dan menjadi diri kalian sendiri itu mungkin banyak tempat. Nah, itu misalkan alis. Alis 1, 2, 3, 4. Kalau misalkan banyak, alhamdulillah. Nah, ketika kalian sudah tahu di mana, kalian ingat lagi. Apa yang kalian lakukan? Jadi, kita perlu mengarah pelan-pelan. Di mana? Lalu apa? Apakah misalkan kalian lagi main bola? Apakah kalian senangnya itu karena kalian menggirim bolanya? Atau misalkan yang menjadi keeper, senangkan menang ke bolanya. Atau misalkan ada mungkin juga orang yang suka main bola karena suka oper-operan. Atau misalkan ada yang suka ketika dia bersaing dengan tim yang lain. Itu ada. Jadi, kalian ingat-ingat apa yang kalian lakukan ketika kalian merasa sangat bahagia menjadi diri kalian. Dari pengalaman-pengalaman yang sudah kalian pernah alami sampai saat ini. Itu polinya kedua. Nah, sekarang. Poin ketiga. Kalian perlu cek. Who else was there? Jadi, ketika kalian merasa kalian bahagia banget. Ada nggak orang lain di sisi kalian? Siapa kalau ada? Apakah itu adik kalian? Kakak kalian? Ibu kalian? Bapak kalian? Atau om tante? Atau sahabat kalian? Atau guru kalian? Atau siapapun? Coba kalian ingat-ingat. Siapa yang ada di sekitar kalian ketika kalian yang menjadi diri kalian? Atau kalian cuma sendiri? Jadi, kalian perlu ingat di mana? Apa yang kalian lakukan? Dan bersama siapa? Ini buat membantu kalian mencari jati diri kalian. How to be yourself. And the best version. Karena kalian pengen merepeat the best version kalian terus terus ya. Nggak cuma sekali atau dua kali kalian pengen menjadi the best version of yourself berkali-kali. Mungkin nggak setiap hari tapi berkali-kali. Nah, ketika kalian sudah tahu di mana? Apa yang kalian lakukan? Bersama siapa? Dan kalian harus... Ini sangat kursial. Kalian harus ingat-ingat lagi. Bagian apa yang membuat kalian merasa feel so good. Or so proud of yourself. Ini terkait dengan apa yang kalian lakukan. Jadi, apa yang kalian lakukan? Make sure lagi bagian mananya yang buat kalian so good. Jadi, nggak cuma kayak main bolanya aja. Nggak. Nggak cuma renangnya aja. Nggak cuma misalkan kalian suka organisasi. Nggak cuma join organisasi-nya aja. Kalian perlu deep deeper lagi. Jadi, bagian apa yang spesifik sangat membuat kalian merasa... Nah, setelah itu... Kalian udah tahu, kalian udah ingat-ingat nih... D-base version-nya itu kapan, di mana, ada apa yang kalian lakukan. Ini kalian perlu statement. Kalian perlu kalian tulis. Perlu kalian state di kertas. Karena itu sebagai... Apa ya? Sebagai... Seperti kalian ketok palu ini. Ini udah dikaitan. Itu sebagai kalian menanamkan ke dalam bawah... Ke alam bawah sana kalian. Kalau diri saya itu ternyata D-base itu kayak gini. Jadi, kalian tulis. Misalkan kalian punya kertas atau pensil. Dan pensil sekarang. Coba kalian tulis. I feel best about myself when I am... Apa? Pas kalian ngapain? Pas kalian di mana? Bisa ambil 4 poin yang tadi. Lalu, kalian perlu tulis juga. Others seem to appreciate me most when I... Jadi, kalian coba tulis sambil ingat-ingat. Kapan orang lain. Sepertinya. Diri kalian merasa bahwa orang lain itu... Sangat mengapresiasi diri kalian. Itu pas kapan. Nah, mas kasi waktu 1 menit. Coba kalian pikirkan. Mengenai... Being yourself. Terutama the best of you. Itu kalian merasa kalau kalian ingat memori kalian. Apa yang sudah kalian alami sampai saat ini. Sampai hari ini. Itu pas kapan. Dan coba diingat juga. Kapan orang lain sangat bangga terhadap kalian. Atau pas kalian dapat nilai bagus. Atau pas kalian menang lomba. Atau misalkan even. Ketika kalian bantuin mereka. Atau ketika kalian bantuin banyak orang. Nah, coba di cek. Diingat-ingat lagi. The best moment of your life until today. Kalau di case mas. Ini mas ambil example buat diri mas. Mas simple aja. Mas gak yang mencoba yang terlalu... Mas gak yang tipikal yang sangat ambisius. Mas ingat-ingat lagi. Mas I feel best about myself. Ketika mas berhasil membuat orang lain itu bahagia. Anything from simple to complicated. Ketika mas merasa sangat-sangat merasa meaningful. Ketika mas berhasil membuat orang lain itu tersenyum. Karena artinya mas somehow sudah merilief masalah mereka. Even cuma temporary. Tapi at least mas sudah membantu mereka memiliki momen yang baik. Dan mas juga merasa orang sangat appreciate. Hal itu ketika mas membantu mereka. Dan ketika mereka bisa men-share. Membagikan emosi yang mereka alami ke mas. Dan itu banyak orang yang pertama ketika mereka curhat. Atau kita ngobrol. Dan mas mencoba mendengarkan, memahami. Itu mereka sangat appreciate terhadap apa yang mas lakukan. Itu di case mas. Mungkin kalian bakal beda. Kalian mungkin merasa the best of you ketika kalian melakukan hal yang lain. It's okay. Karena setiap orang itu berbeda. Dan setiap orang merasakan hal yang berbeda dan mengalami hal-hal yang berbeda. Karena strength-nya beda, weakness-nya beda, kondisinya beda-beda. Itu for sure. Nah jadi, coba ditulis. Karena penting. Karena kalau cuma dipikirkan aja, biasanya abis itu lupa. Apa kalau kita bisa menuliskan apa yang kita sudah pikirkan. Itu bakal lebih lama ketinggiannya di dalam pikiran kita. Sekarang mas lanjutkan lagi. Nah, setelah kalian pikirkan, selanjutnya kita juga mencoba menulis. Tadi sudah menulis kita feeling best kapan. Nah sekarang ini adalah statement tentang diri kalian. Kalian itu apa? I am what? Buat kalian seorang yang ini lebih kayak adjective. Kalian itu seorang apa? strong, weak, smart, patient, orang yang sabar, orang yang suka melucu, atau kalian sangat ambisius. Kalian perlu tahu setelah kalian mencoba melihat diri kalian. Poin-poin yang tadi. Kalian itu ketika kalian membuat, apa ya namanya ya, men-summarize diri kalian seperti apa? Di sini, I am what? Dan kalian perlu state, I make a difference in this world and enrich the life of your family, of your friends by doing what? Ini adalah statement kalian bahwa kalian adalah seorang apa, dan apa yang kalian akan lakukan untuk menciptakan suatu perbedaan. Karena dengan membuat perbedaan, kalian bisa develop lebih jauh lagi. Nah misalkan contoh buat mas, mas merasa karena mas, walaupun mas tipikalnya sebenarnya lebih keambifer, mas gak suka yang gak terlalu tipikal yang sosialnya banyak, semuanya serta yang tipe pelajar, dan mas sangat, apa namanya ya, sangat memberikan effort yang lebih kepada orang-orang yang ada di lingkup mas yang emang kecil itu. Jadi mas, kalau mas lihat lagi, mas very care ke kelompok kecil itu. Dan mas, kalau mas lihat, dari pengalaman mas, mas membuat perbedaan di sekitar mas, itu dengan memberikan pertolongan kepada orang-orang dengan membuat mereka menjadi the best version of the besar. Dan so far, beberapa lumayan berhasil, dan mas merasa dengan melakukan itu, mas berhasil membuat suatu perubahan yang sangat baik, dan memberikan kontribusi kepada orang lain. Ini buat mas, ini statement buat mas. Mungkin kalian bakal punya statement yang beda lagi. And it's okay. Jadi coba kalian pikirkan, kalian itu apa? Ini sangat penting. Nah lalu, untuk menjadi diri kalian sendiri, kalian sangat penting punya visi dan misi. Ini nggak cuma, kalau dulu mas ya, pas mas sekolah, kuliah, mas... Itu cuma kayak, kalau mas dulu ngerasanya ya, mas dulu ngerasanya hansi, itu cuma kayak slogan yang dipakai buat orang, dengan kampanjanya gitu ya, biar dipilih. Itu hanya si mas yang merasa. Nah sekarang, ketika ini aku ketika kalian, setelah mas melihat, sangat penting buat kita punya visi dan misi. seperti air, seperti air mengalir, ikut aja arus, mau kemana, mas ikut. Dan... Nah sih, setelah dia, setelah dipikir-pikir lagi, itu kurang, itu tidak baik. Kenapa? Karena... kita jadinya nggak ngelakuin apapun. Kita cuma dingin aja, kita narus, orang kemana, kita kemana, jadi kita bisa loss. Makanya mungkin, kalau kalian ingat, mungkin buat yang merasa loss, mungkin kalian loss, karena kalian banyak yang mengambil prinsip seperti air mengalir. Hanya mengikuti keadaan yang ada, apa yang terjadi dengan orang lain, kalian ikutin, sehingga kalian terlalu berada di comfort zone dan kalian kebingungan. Nah, dengan kalian punya visi dan misi, ini bakal membantu kalian buat melangkah lebih jauh. Kenapa? Dengan kalian punya visi, ini sama aja, visi itu akan membantu menerangi jalan kalian. Karena kalian tahu, di masa depan, di masa depan itu kalian pengen menjadi seorang apa, atau kalian pengen di masa depan itu berada di tempat di mana, atau di kondisi seperti apa. Kalian udah punya visi, ke depannya itu kalian bakal seperti apa. Nah, dengan kalian punya visi, itu kalian seperti jalan kalian ke sana itu udah diterangin. Dan ini sangat bakal mempengaruhi step-step yang kalian bakal lakukan ke depannya. Kenapa? Bayangannya sama aja kalian lagi, misalnya kalian ada di kamar, di kamar itu gelap, kita nggak nyalain lampu. Bayangin kalian ada di kamar yang gelap, kalian nggak lihat apa-apa. Nah, kalau kalian bergerak, pastinya kalian bakal mengambil langkah-langkah kecil. Karena kalian nggak bisa lihat apa-apa di sekitar kalian, semua gelap. Kalian bingung, kalian ada di mana, kalian harus ke arah mana. Kalian pasti bakal bergerak sedikit-sedikit. Apakah kita udah kena tembok atau nggak. Nah, dengan kalian punya visi dan misi, visi dan misi itu seakan seperti lampu. Jadi kalian udah nyalain lampu. Nah, ketika ruangnya terang, kalian bakal lebih berani. Kalian bakal berani mengambil langkah-langkah besar. Instead of all, langkah-langkah kecil dan yang pelan-pelan. Makanya penting banget buat punya visi. Apalagi ketika kalian adalah seorang leader. Kalau kalian nggak punya visi, kalian bakal bingung kalian harus melangkah ke mana, melangkah sejauh apa, melangkah seberani apa, dan seberapa besar resiko-resiko yang perlu kalian ambil. Dan sehingga dengan kalian punya visi, ini bakal membantu kalian juga buat survive. Kenapa? Ketika kalian punya visi yang sangat tinggi, punya impian yang tinggi, ketika kalian tersandung masalah, baik itu masalah kecil atau besar, sebesar apapun. Ketika kalian luka, jatuh, habis itu stress, down, desperate. Ketika kalian balik lagi ke visi dan misi kalian, dan visi dan misi itu tinggi, kalian bakal lihat, oke, compare to our vision, ini semua masalah kecil. Dan in the end, kalian bakal lebih berani, kalian bakal lebih confident, dan kalian bisa bakal lanjut terus. karena kalian tahu kalian harus ke arah mana, dan kalian bisa bandingin apakah masalah ini itu in the end bakal lihat atau enggak. Itulah kegunaan visi dan misi. Visi itu kalian lihat ke depan, kalian bakal menjadi apa, ada di mana, di kondisi seperti apa. Itu buat the future. Misi, misi itu adalah langkah-langkah yang kalian ambil untuk mencapai visi tersebut. Ini penting banget, supaya kalian enggak lost. Misalkan buat teman-teman, adek-adek, yang sekarang ngerasa kalian bingung dengan diri kalian, berarti kemungkinan besar kalian enggak punya visi dan misi, kalian mau jadi apa. Dan step-nya, seperti yang tadi mas sudah sampaikan sebelumnya, pertama, strength, capability kalian, kondisi kalian, terus cek the best moment yang pernah kalian alami itu seperti apa. Nah, kalian mas pengen ngasih contoh visi dan misi, supaya kalian ada bayangan, seperti apa visi dan misi yang perlu kalian buat. Mas ambil dari Walt Disney. Kalian sering nonton ya film-film di bioskop, atau kayak Mickey Mouse dan lain-lain. Mereka sebagai studio yang sangat besar, nomor satu dunia Walt Disney, mereka punya visi dan misi yang simple tapi strong. yang pertama visinya adalah to be one of the world's leading producers and providers of entertainment and information. Mereka pengen menjadi nomor satu, sebagai seorang produser film cartoon di dunia. Yang kedua, bagaimana cara melangkah-langkahnya yaitu dengan mengembangkan the most creative, innovative, and profitable entertainment and related products in the world. Jadi mereka pengen menjadi, mereka bakal menjadi yang terbaik dengan memiliki tim yang kreatif, innovative, and profitable. Karena cuma kreatif dan innovatif tapi nggak untung, itu bisnisnya pun bakal gagal. Ini contoh untuk visi dan misi dari tim studio terbaik dunia. Salah satunya, Walt Disney. Nah, ini untuk Walt Disney. Lalu kita ke IKEA. Mungkin kalian yang tinggal di luar Jakarta mungkin kurang tahu ya IKEA apa. Atau mungkin sering juga dengar-dengar buat yang just tip-just tip, mungkin ada juga tahu IKEA seperti apa. Jadi kalau IKEA itu mungkin kalau di Indonesia, itu harga barangnya itu kayak harga premium. Karena standarnya standar Eropa. Jadi kalau di Eropa, IKEA ini adalah sebenarnya furniture yang murah. Maksudnya mereka menyediakan furniture-furniture murah di level Eropa. Cuma ketika masuk Indonesia, karena standar hidup kita di Indonesia itu jauh lebih rendah, jadinya seakan mahal. Seakan barang premium. Tapi sebenarnya nggak. Ya, kualitas bagus. Cuma dari segi branding, seakan premium. Kalau di luar negeri nggak. Tapi emang barang-barangnya bagus. Nah, buat mereka IKEA, vision-nya apa? Simple. To create better everyday life for many people. Ini adalah grand vision mereka. Misinya apa? Apa langkah-langkah yang mereka lakukan? Yaitu dengan memberikan pilihan yang luas untuk furniture-furniture produk-produk mereka yang didesain dengan bagus dan fungsional. Dan pada harga yang sangat murah, sehingga semua orang itu bisa beli. Ini adalah tujuan grand mereka. Eh, langkah-langkah grand mereka. Bagus, bisa dipakai, fungsional, harga yang murah sehingga semua orang bisa beli, bisa pakai. Ini makanya IKEA itu sangat berkembangan cepat, terutama di Eropa dan di Amerika. Di Asia pun juga lumayan. karena inilah tujuan grand mereka. Visi dan misi seorang IKEA. Sebuah perusahaan IKEA. Ini jadi adalah sedikit gambaran, visi dan misi yang mungkin bisa kalian contoh untuk diri kalian. Nah, sekarang Mas pengen ngasih sedikit tips how to be yourself. Five golden blocks. Jadi, set goals that motivate you. Jadi kalian set visi dan misi yang motivate kalian. jangan-jangan mencontoh visi dan misi, tujuan-tujuan yang orang lain sepertinya itu bagus, sangat mengasangkan, impressive. Tapi Indian itu kalau buat kalian sendiri itu nggak memberikan motivasi kepada kalian. itu bakal, Hansi bakal percuma. Karena itu bakal jadi goals yang cuma ada di kertas atau di pekerjaan kalian. Kalian nggak bakal melakukan action. Jadi pastikan ketika kalian membuat satu goals, goals itu ketika kalian ingat lagi, itu langsung memotivasi diri kalian. Apakah kalian pengen jadi seorang engineer, pengen menjadi astronot, pengen menjadi dokter, pengen menjadi seorang pengusaha sukses, pastikan goals itu memotivasi diri kalian. Kalau nggak memotivasi, jangan jadikan goals. Hobi boleh. Yang kedua, set goals-nya itu jangan asal-asalan. Karena kadang banyak orang gagal mencapai goals-goals-nya itu karena goals-nya itu terlalu general. Kalian perlu bikin goals itu dengan metode smart. Apa smart? Smart itu ini. Smart itu spesifik, measurable, achievable, realistic, dan timely. Mungkin kan udah pernah ada yang sering dan juga. Jadi kalian harus bikin goals kalian spesifik. Menurut Mas, sukses itu terlalu general. Kalian harus bikin lebih spesifik. Kalau kalian bilang sukses, suksesnya di bidang apa? Apakah sukses menundirikan bisnis? Sukses bisa dapat kerja? Sukses bisa membantu orang tua naik haji? Kalian perlu define sukses mendapatkan IPK 3, atau IPK 3,5, atau IPK 4. Karena sukses itu macam-macam buat masing-masing orang. Standarnya pun beda-beda. Pastikan kalian spesifik goals-nya kepada diri kalian. Pastikan itu measurable. Kayak tadi Mas bilang, IPK paling gampang ya. Ada angkanya. Kalian pastikan goals yang kalian lihat itu kuantitatif. Jangan terlalu kualitatif. Misalkan saya pengen lulus dengan nilai IPK yang baik. Menurut Mas itu weak. Karena itu nggak bisa diukur. Baik itu apa? Baik buat Mas itu beda standarnya dengan baiknya orang tua Mas. Atau baiknya dengan teman-teman Mas. Itu beda. Jadi pastikan kalian bisa memberikan angka yang bisa diukur terhadap goals kalian. Misalkan kalian punya bisnis nih. Dalam waktu setahun saya pengen bisnis saya berkembang menjadi 100% lebih banyak. Atau lebih besar. Jadi tumbuh dua kali lipat. Nah kalian perlu bikin seperti itu. Spesifik kalian pengen ngembangin bisnis kalian. Measurable menjadi dua kali lipat. Dan kalian perlu lihat yang ketiga achievable. Kalian perlu lihat apakah dalam setahun itu bisa diachieve atau nggak. Atau dengan manpower yang ada itu bisa achievable atau nggak. Nah kalian perlu pastikan juga itu realistik. Dari segi waktunya, timenya, timely. Dari segi manpowernya, dari segi kesiapan kalian. Kalian perlu pastikan itu cukup realistik, nggak terlalu berlebihan. Dan kalian perlu set timenya. Apakah kalian mau achieve itu dalam waktu sebulan, seminggu, sehari, setahun. Kalian perlu set itu. Jadi ini adalah kunci yang penting untuk memiliki goal. Untuk membuat suatu goal. Minimal kalian pakai kaedah smart. Mungkin banyak kaedah-kaedah yang lain. Mas nggak harus bilang harus pakai ini, nggak. Tapi kalau kalian belum ada yang metode yang kalian punya. Mas sangat mengajarkan kalian menggunakan smart. Nah setelah kalian punya goals, kalian udah memotivasi kalian. Kalian udah punya goals yang spesifik, measurable, achievable, realistik, dan timely. Kalian tulis. Jangan cuma disimpan di dalam hati, apalagi di dalam pikiran. Kenapa? Karena apalagi yang kayak Mas ya. Mas itu orang yang telah bilang Mas berupa. Kalau Mas nggak tulis, Mas bakal lupa goals apa yang sudah Mas pikirkan dengan sangat berat dan sesama sebelumnya. Jadi tulis goalsnya. Kalian mau tulis di, abis ditempel di dini, terserah. Kalian boleh ditulis dimanapun. Mau di komputer, mau kalian punya notebook, kalian tulis di notebook. Tulis goalsnya. Jadi nggak cuma diingat didikiran aja. Even nanti tangan kalian pun bakal ingat kalian udah tulis apa. Kalau udah ditulis. Nah, goals sudah ada, visi sudah ada, misi sudah ada. Kalian bikin action plan. Banyak orang nggak berhasil jadi apa-apa. Karena mereka udah mikir banyak, udah bikin goals, tapi nggak ada action plannya. Jadi ya udah cuma jadi di dalam angan-angan aja. Karena udah mikir banyak, tapi nggak ngelakuin apa-apa. Sama kalian saya pengen jadi presiden misalkan gitu ya. Tapi kalian nggak ngelakuin action apapun yang terkait itu. Kalian nggak misalkan, kalian nggak ikut partai politik misalkan. Kalian nggak membangun modal supaya bisa, kalian nanti mau kampanye. Kalau ngelakuin modal kan nggak bisa ngapain-ngapain juga. Jadi kalian butuh bikin strategi, action plan, apa yang perlu dilakukan step by stepnya. Sehingga kalian bisa mencapai visi dan misi atau goals kalian itu. Ini penting banget. Karena kalau tiga langkah pertama udah selesai tapi yang keempatnya nggak kalian lakukan. Trust me. Itu cuma bakal jadi mimpi yang belakang aja. Nah, yang terakhir. Stick with it. Jadi kalau kalian udah punya mimpi dan kalian udah punya action plan. Pas kalian ngelakuin, trust me. Bakal banyak banget masalah dan challenge-challenge yang datang ke kalian. Badai masalah, badai cobaan itu pasti bakal ada. Apalagi hidup-hidup itu isinya banyak banget masalah. Dan even mungkin masalah-masalah yang belum pernah kalian hadapi dan lebih besar lagi. Nah, apapun yang datang, orang yang sukses itu kebanyakan adalah orang yang stick with it. yang tetap maju terus, tetap bertahan, nggak harus maju, diem pun juga nggak apa-apa. At some point, ketika masalah terlalu besar tapi terus berdiri menghadapi masalah-masalah yang ada. Jadi ini adalah semangat kalian, semangat juang kalian. Tetap terus berjuang untuk merealisasikan goals-goals, visi dan misi yang kalian sudah punya dan sudah kalian buat action plan. Ini lima, bagaimana menjadi Be Yourself. Nah, kita sudah bahas Be Yourself. Sekarang, kalian sudah tahu kalian seperti apa, kalian sudah know yourself, kalian sudah menjadi diri kalian, dan sekarang yang ketiga, kita malah perlu forget yourself. Mas kok, kita sudah tahu diri kalian, kita sudah bikin visi-misi, kita sudah bikin action plan, kok disuruh melupakan diri kita sendiri. Kenapa? Ketika kalian berorganisasi, kita perlu forget yourself in loving others. Karena gini, ketika kalian menjadi seorang leader, nggak cuma leader diri kalian saja, kalian bakal yang pastinya berkomunikasi dan berinteraksi dengan banyak orang. At least minimal-minimalnya, kalian bakal berinteraksi dengan sangat intens dengan team member kalian. Jadi, ketika kalian sudah menjadi sesuatu bagian kelompok, kalian perlu berinteraksi dengan mereka. Dan, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, dengan bukan diri kalian sendiri, dengan diri kalian sendiri itu saja sudah, kadang-kadang ada konflik. Nah, dengan orang lain, pasti konflik itu bakal bisa escalate, bakal bisa meningkat. Nah, apalagi kalau kita sangat berpaku terhadap diri kita sendiri saja. Misalkan fokusnya semua di diri kita saja, nggak perlu diri orang lain. Itu bakal susah banget buat menjadi seorang leader. Nah, makanya, step ketiga, setelah kita tahu diri kita sendiri seperti apa, dan menjadi diri sendiri, kita mencoba melupakan dengan mencoba menyayangi orang lain. Kenapa? Karena buat orang lain, to everyone else's life, it's not about me, it's about them. Jadi, buat orang lain itu, sama kayak kalian pengen diandalkan penting, orang lain pun juga pengen dan nggak penting. Karena semua orang itu pengen, pengen baik dirinya sendiri atau orang lain, bahwa mereka itu matters, bahwa mereka itu penting, bahwa mereka itu eksis itu memberikan suatu makna, bermakna baik buat dirinya atau orang lain. Ini yang semua orang pikirkan. Dan semua orang pengen. Dan ketika semua orang cuma berpikir mengenai dirinya sendiri, ini bakal susah banget untuk menjadi seorang tim yang berhasil, tim yang sukses. Sehingga, dulu mah sering dengar anjurannya, treat others the way you want to be treated. Mas pikir-pikir lagi, ada yang benernya. Cuman, kalau dilihat lagi, cara yang lebih baik adalah, treat others the way they want to be treated. Not how you want to be treated, but the way they want to be treated. Ini bakal lebih, bakal lebih efektif lagi. Karena, apa yang kamu pengen diperlakukan, yang kamu pengen orang perlakukan kamu, mungkin belum tentu hal yang sama dengan apa yang orang pengen. Nah, jadi buat, buat, buat men-support orang, kita, supaya orang juga baik ke kita, kita perlu treat others the way they want to be treated. Yang pastinya bukan yang merendahkan diri kita sendiri. Tapi, meninggikan mereka dan baik juga pada kita. Ini platinum rules how to love others. Nah, dengan kalian, harapannya dengan kalian sudah melakukan setelah-setelah tersebut, kalian bakal bisa menjadi seorang leader yang bagus. Dan harapannya, apa yang Mas hasakan adalah setelah Mas menjadi lead team di SP Balipapan, itu perjuangannya berat banget. Tapi, di akhirnya Mas ternyata senang banget menjadi seorang leader. Dan karena banyak hal pengalaman-pengalaman, terutama Mas menjadi lebih clear terhadap diri Mas sendiri. Mas itu seperti apa, apa yang bisa Mas improve, apa yang sudah baik dari Mas, apa yang kurang, bagaimana Mas bisa memiliki suatu hidup yang lebih meaningful lagi. Ini setelah hanya kerja saja. Mas bisa jatuh cinta menjadi seorang leader. Harapannya, dengan kalian mengetahui pengalaman-pengalaman ini, kalian juga bisa mendapatkan pengalaman yang sama. Kalian bisa discover diri kalian lebih jauh lagi, dan kalian bisa punya meaningful life, yang membuat kalian lebih bahagia dalam hidup. Dan buat kalian yang masih ragu, buat kalian yang masih takut, mungkin kalian jangan takut, lebih berani. Karena bisa jadi, buat kalian yang belum pernah jadi leader, mungkin leader yang orang-orang lain cari, itu ada diri kalian. Kalian bisa jadi the next Sale, the next Bill Gates, the next Obama. Mungkin itu ada di diri kalian, dan cuma belum ekspor saja. Jadi jangan takut. Kalau misalnya kalian bingung, kalian bisa coba step-step yang sudah pernah Mas Alamin dan Mas Syar di sesi webinar kali ini. Semoga kalian bisa menjadi person yang lebih better in the future. Yang bisa menjadi orang yang lebih baik lagi di masa depan. Nah ini Mas pengen sharing satu foto. Jadi ini tahun 2019, Mas dapat award dari SPI. Mas bukan pengen pamet, Mas pengen bilang buat yang masih bingung, buat yang masih ragu, apakah kalian... Karena banyak yang sering underestimate diri kita sendiri. Mas juga sering kayak gitu, Mas juga ngalamin sama apakah saya orang yang baik atau bukan, apakah saya worth untuk melakukan hal itu, apakah saya pantas. Itu salah satu hal yang Mas alamin. Mas pengen bikin foto ini bahwa buat Mas yang tipikannya awal introvert juga, yang pemalu, yang takut-takut, indian somehow Mas bisa dapat award diapresiasi, bukan karena Mas adalah orang yang hebat, bukan Mas yang orang pintar yang kayak gimana, tapi karena Mas melakukan banyak hal, karena Mas volunteer banyak, Mas membantu banyak orang. Dan kalian pun bisa dapat hal seperti ini. Ini bukan hal yang sulit banget. The more kalian melakukan action, semakin banyak manfaat yang bakal kalian cepatkan. Itu aja dari Mas untuk sesi hari ini. kata-kata terakhir dari Mas, journey towards self discovery, itu buat Mas apa yang Mas alamin ya, itu adalah the greatest adventure, karena banyak orang berpetualang, itu sebenarnya bukan karena melihat tempatnya, tapi sebenarnya pengen mencari jadi diri. dan pengalaman Mas 10 tahun terakhir, terutama ketika Mas jadi leader di SPI, itu salah satu pengalaman terbaik Mas, mencari diri Mas sendiri, mengenai apa yang pengen Mas lakukan ke depannya, dan bagaimana membuat hidup Mas menjadi lebih menikmum. Itulah dari Mas. Terima kasih kalian sudah mendengarkan sesi, mungkin ada kali ya hampir satu jam sesi pagi ini. Terima kasih. Mas kembalikan ke Mbak Esti, bagi moderator. Terima kasih. Sangat menarik sekali Mas, materi yang dibawakan. Tentunya terima kasih kepada Mas Arasi atau presentasinya. Oke, langsung saja saya akan buka sesi tanya jawab. Bagi partisipan yang ingin mengajukan pertanyaan, dapat menggunakan theorize Handy Zoom, atau seperti yang saya sebutkan sebelumnya, pertanyaan dapat digerimkan langsung melalui chat box. Silahkan. Buat yang mau nanya, misalkan bingung, bisa langsung nanya saja. Enggak apa-apa, kalau tidak diketik. Misalkan masih ada yang bingung dari penjelasan Mas tadi, sama hampir maklumnya. Tentunya terima kasih. Dananti sedemakan itulah. Danni dengan kembalikan versión terima kasih kepada Anda, Ada yang bingung. Ini ada pertanyaan dari Mbak Adinda Izin pertanyaan mas, di bagian diosep Tadi kan kita diminta untuk mengingat masa-masa di mana paling bangga dan bahagia dengan diri sendiri Atau ketika menjadi the best person of our self Sekarang kondisi dunia sudah banyak berupa sejak pandemi Seperti kegiatan sudah banyak yang online Bagaimana jika kondisi paling bikin kita bangga itu sebelum pandemi mas Misal merasa senang banget pada waktu ketemu dengan orang lain Berani bersosialisasi dengan orang lain di tempat asing bagi kita begitu mas Saya ada pertanyaan kedua lagi mas Bagaimana caranya kalau tahu what artin the excite atau what give like as Terima kasih Oke, thank you Odin Mas mencoba jawab ya Apa pendapat mas tentang pertanyaan pertama dulu Terkait pandemi Buat pandemi ini pastinya ini pasti bakal selesai First kita percaya itu dulu Kalau misalkan apa yang Adin suka itu dilakukan sebelum pandemi Pastinya itu bakal sulit banget dilakukan sekarang ini Terutama ketika masih ada lockdown dan lain-lain Namun mungkin saran mas untuk yang pandemi ini Kita kan udah menjalani satu tahun terakhir ya Nah, buat yang sekarang kalau yang mas lakukan selama pandemi ini ketika ketemu orang susah Yang mas lakukan adalah mas mencoba improve quality dari orang-orang terekat mas aja dulu Yang mas bisa ketemu tanpa adanya batasan Contohnya ke istri mas, ke anak mas, ke mertua mas yang ada di balipapan Fokusnya mungkin ke situ dulu Jadi, enggak ketika kita ada limitasi sekarang nih Yang ini termasuknya ampresident ya Kita fokusnya ke yang ada di sekitar kita dulu aja Kalau mas harinya itu Nanti kalau misalkan pandemi udah beres Kita semua udah vaksin Baru kita lakukan planning yang tadinya gak bisa ketelapan sekarang Jadi sekarang kita lakukan Kita gunakan Apa hal-hal yang ada dulu di sekitar kita dulu Lalu terkait Berani sosialisasi dengan orang saat tempatan sebelumnya Pertanyaan kedua Gimana caranya kita tahu What are things that excite or motivate us Oke As simple as ketika kamu ingat sesuatu yang kamu lakukan dan membuat kamu tersenyum Kalau itu enggak bisa bikin kamu senyum Itu artinya enggak bermakna buat kamu Misalkan kamu bayangin kamu lagi berpacara Kamu bayangin kamu kanya Oke siapa yang bakal bahagia bubacara gitu ya Tapi misalkan kamu misalkan Jalan-jalan keliling kota Keliling kota baru sama temen kamu Kamu bakal senang enggak bayangin ya Apa kamu bakal senang atau enggak Jadi kalau mas Mas enggak suka yang pikiran yang complicated Kalau mas As long as itu bikin mas bisa tersenyum ketika mas ingat kembali Itu artinya buat mas itu meaningful Karena walaupun misalkan gini Misalkan mas Mas dikerjaan gitu ya Mas berhasil ngelakuin proyek Melebihi ekspektasi Dapat apresiasi Tapi kalau misalkan mas ingat lagi nanti setelah berdepan Berusaha mas ingat lagi ke belakang Proyek apa yang sudah mas berhasil Dan ketika mas ingat itu enggak bikin mas tersenyum Menurut mas itu biasa aja Karena itu in the end Mau seberhasil apapun proyeknya Ketika itu enggak excited Enggak motivate mas again Berarti buat mas itu bukan hal yang pas Buat mas jadikan sebagai goals ke depannya Jadi mas perlu ingat lagi Apa yang benar-benar bikin mas Excited sama motivated As simple as Bisa bikin mas tersenyum Dan kalau misalkan ada teman kamu Yang lihat kamu lagi ngelamun Ngebayangin itu Kamu kayak orang aneh Ketawa-ketawa sendiri Atas teman-teman sendiri Kamu perlu tanya teman kamu Kapan kamu bertingkah kayak begitu Itu kalau itu yang mas sarankan ke kalian Misalkan kalian bingung Kira-kira apa ya Excited sama kayak gini Sama ketika kalian lagi jatuh cinta Inget pasal kalian Kalian senyum-senyum sendiri Kayak orang aneh Simple as that Karena bedanya Instead of kalian Bayangin orang yang kalian suka Tapi ke kegiatan yang kalian suka Gitu Kayak gitu lah Din Apakah cukup kita Din? Oke mas thank you Ada yang mau deskorong lagi gak Dari pertanyaan itu? Gak ada? Sebenernya masih ada pertanyaan Mas tapi kayaknya ntar Oke Kita tanya dulu pertanyaan ya Oke mas Oke ada dari Nainun ya Ya ada dari Kandung Aynun Surihat Dari UNHAS Terkadang kita melihat Seseorang mampu menjadi pemimpin Namun dia merasa dirinya Belum mampu untuk itu Menurut mas bagaimana? Apa ada solusi untuk Membantu perusahaan dirinya? Oke Mas mungkin sharing sedikit pengalaman mas ya Jadi begini Jadi mas kan jadi presiden ASP Balikpapan itu tahun 2019 ya Sebelumnya itu Mas jadi VES-nya dulu Tahun 2018 Nah Sebelum jadi presiden Mas itu udah diminta Presiden sebelumnya Buat menurutin dia Tapi jawaban mas Selama hampir 2 tahun Itu no Mas gak mau Itu dibuji terus Kenapa? Karena mas merasa Diri mas gak mampu Itu bukan mas banget Menjadi seorang presiden Even mas juga dulu Jadi VES-presiden pun itu Pure cuma ngebantu Teman mas yang dia presiden Supaya ada Supaya ada yang bisa Nemanin dia Yang membantu dia Ketika lagi sulit As simple as Jadi In the end Kalau kalian lihat In the end Somehow Mas berhasil Survej tahun itu Dan mas berhasil Membawa Award Kedua Yang kedua Kita tahun ini Sebelum itu Sudah 3 kali berturut-turut Eh 3 kali berturut-turut Ya bener Dan itu Mas kita Kita bahas Dapat Award Jadi kita melakukan Hal yang bagus Dan diapresiasi oleh Sebelum internasional Jadi Ketika kalian Merasa kalian itu Gak mampu Itu kita harus Gimana Ketika kalian yang Gak mampu Berarti kalian Ada di Fear zone Kita balik Fear zone yang awal Di comfort zone Kalian Udah mulai aware Kalian mengapa Kalian takut Saran mas Yang pertama adalah Do it Kalau kalian takut Itu kalian Lakuin aja Kalau itu bukan hal Suatu Perbuatan yang buruk Gak merugikan orang lain Cuma Itu adalah hal yang baik Cuma bikin kalian takut Kalian takut tersakiti Misalkan Kalian takut Diketawain orang lain Kalian takut gagal Kalian takut hal apapun itu Saran mas Adalah Lakuin itu Karena Rasmi Kedepannya Kalian bakal Banyak banget Menghadapi Hal-hal baru Yang bakal Bikin kalian takut Nah Kalau misalkan Event dari hal kecil Kalian sekarang Udah takut Kalian Kedepannya nanti Untuk melakukan Hal-hal yang lebih besar Kalian bakal Nggak punya beranian Jadi Untuk bisa melakukan Hal besar Kalian perlu Latihan Berani Melakukan hal-hal kecil Dan mumpung Kalian buat Yang kalian masih Kuliah Atau Event yang udah Fresh graduate Kalian itu Misalnya ada yang kerja Kalian buat yang masih muda itu Salah itu wajar banget Kalian nggak bakal Nggak bakal Apa ya Nggak bakal Diketawain OISNR kalian Perusahaan Itu enggak Jadi Kalian ini masih Ditah belajar Jadi belajar itu Nggak cuma belajar jadi sukses Tapi belajar jadi salah Punya itu juga Perbelajaran Jadi kalian Selama kalian masih muda Itu Don't be afraid To take a step Jangan takut gagal Karena gagal itu Bukan hal yang salah Masalahnya Pendidikan kita Mengajarkan Kita itu harus Terdapat 10 Kalau nggak 10 itu salah Kalau nggak 10 itu jelek Itu salah banget Hidup itu Isinya Bakal Kadang menang Kadang kalah Kadang berhasil Kadang gagal Dan Honestly To be honest Kalian mungkin bakal Lebih banyak gagal Daripada berhasilnya Sama kayak misalkan Kalian tau Menurut KFC Dia baru sukses Bikin KFC itu Umurnya udah Sekitar 60 tahun 70 tahun Setelah dia lulus Dari militer Terusnya yang Apple Itu juga sukses Setelah dia dipecat Perusahaan sendiri Jadinya Abis itu dipecat lagi Setelah banyak banget Kegagalan Akhirnya bisa Menurut KF Terusnya Kalian Coba kalian ambil Case Jack Ma Dia Di KFC Dia apply Kan Itu ditolak Cuma dia doang Yang ditolak Semua orang terima Kecuali dia Itu adalah Salah satu orang terkaya Di dunia saat ini Dan Even nanti Kalau misalnya Mas itu kan Orang-orang kajir Orang kaya Yang sukses Apakah orang biasa Juga bisa It happens to everyone Semua orang Bakal banyak Gagalnya Daripada Berhasilnya Kalau kalian Gak banyak gagal Kalian gak bakal Bisa banyak Dapat berhasilnya Itu 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 adalah Hal yang bakal Kalian alami Terdepannya Setelah kalian lulus Mungkin pas kalian Sekarang masih kuliah Sekolah Kalian gagal Itu lebih kayak Mungkin ada yang Leng-leng Gagalan kalian Atau misalkan Kalian gak bisa Ikut lomba Kalian kalah Itu kegagalan Nanti pas kalian Udah selesai kuliah Bakal banyak lagi Berbagai macam Kegagalan Yang bakal kalian Temukan Dan Selamat dari sekarang Ketika kalian merasa Diri kalian belum mampu Don't be afraid Take the steps Itu akan menjadi Langkah kalian Supaya kalian Bisa jadi mampu Kalau kalian gak berani Ngambil langkah itu Kalian bakal Selamanya gak bakal mampu Seperti itu Itu saran dari mas Jadi don't be afraid To make a mistake Mistake is a Lesson learned Itu yang bakal Membuat kalian Belajar Bisa menjadi lebih baik Karena Kalau kalian Bikin kesalahan Itu artinya Kalian belajar Untuk Tidak mengambil Atau tidak melakukan Hal yang sama Kedapannya Supaya bisa menjadi lebih baik Itu saran dari mas Jadi Berani dulu Baru nanti Lihat kalian Mampu atau gak Karena Ketika kalian gak berani Kalian bakal Setelah itu Kalian bakal tahu Bahwa Oh ternyata Ternyata gak sesusah Itu ya Mungkin memang susah Ada susahnya Tapi Ternyata gak sesusah Yang kalian bayangkan Karena biasanya Ketika baru Langkah awal itu Susah banget Itu adalah Dipikiran kalian Jadi mind blocking Sendiri Di diri kalian Itu yang paling susah Buat didobrak Nah ketika kalian berhasil Dobrak Ketika kalian berhasil Mengambil angka itu Kalian yang di end Bakal ngerasa Oh ternyata gak susah itu Sama kayak mas Mas dulu itu Mas gak bisa banget Ngomong di depan banyak orang Itu kayaknya malu Takut diketawain Sama orang Minder Nah sekarang mas Bisa ngomong Di depan banyak orang itu Ya setelah Mas akhirnya mencoba Dan akhirnya mas tahu Ternyata Susahnya kayak gini Mudahnya kayak gini Jadinya mas bisa belajar Dan akhirnya mas bisa berubah Dari rasa yang gak mampu Menjadi lebih mampu Itu penjelasan mas Buat pertanyaan dari Ngerainun ya Apakah cukup jelas Atau misalnya ada yang mau ditanya lagi Mengenai itu Gak ada ya Kita bisa lanjut ke yang selanjutnya Oke mas Di sini ada yang Raisin Mungkin kepada Kak Nurul Kak Nurul Ajita Untuk mengaktifkan microponnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kesempatannya Perkenalkan nama saya Ngerulah Aizah Haris Dari Universitas Asanun Yang ini Ada satu baterai Apa yang benar-benar Tadi disamain sama Mas Aras adalah Forget Yourself Nah Aku mau nanya Kalau misalnya Di suatu organisasi Kan tadi Mas bilang Emang benar Treat others Tapi lebih efektif Kalau misalnya Treat others The way they want to be treated Nah Misalnya Contohnya misalnya Di satu organisasi Kan Ada banyak tuh Orang dengan karakter Yang berbeda-beda Nah Terus Di organisasi itu kan Ada rules Ada apa Dan sebagainya Nah Kalau misalnya Kita Treat others The way they want to be treated Terus Kalau misalnya Hal itu Melanggar beberapa Rules yang ada di organisasi Apakah kita As a leader Harus tolerat Atau Kita stick with The rules Dengan Apa ya Dengan prinsip Berpendiri dengan prinsip Atau kayak gimana Mas Karena itu sebenarnya Agak Agak Apa ya Agak-agak Membingung Membingungkan Kita harus kayak gini Harus tolerat Atau Apa ya Cara menyikapinya itu Seperti apa Terima kasih Oke Terima kasih Jadi Terima kasih Pak Pernanya Sangat bagus Karena Ngebantu Menyiasat Mas juga Jadinya Buat terkait Treat others The way they want to be treated Yang Cica bilang benar Jadi Bukan berarti Kita Bukan berarti Dengan kita Mentir others The way they want to be treated Itu kita harus semuanya Kita Kita Penuhi Enggak Sama kayak Kita Ketika kita Ngomong kebebasan Tiap orang kan Pengen bebas Maka apa aja Tapi Ketika Kebebasan yang pengen Dilakukan itu Bertenangan Atau mulai Konflik dengan orang lain Itu gak bisa kayak gitu Itu perlu ada Kompromis Berarti Sembatasan Mana yang boleh Mana yang enggak Jadi Mengenai Treat others The way they want to be treated Ini Kita lakukan As long as Itu gak melanggar Norma-norma yang ada Baik dari segi Norma 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 Organisasinya Atau Peraturan Dari segi Peraturan Misalkan Peraturan Negara gitu Atau Peraturan agama Jadi ketika Misalkan Dia pengen Ditreat Ketika dia Gak melakuin Kerjaan Apapun Itu berarti Dia bukan Apa ya Bukan Pengen di respect Itu namanya Dia 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 Melakukan Pengen bebas Melakukan Kegiatan yang merugikan orang lain Ketika itu Melugikan orang lain Itu gak bisa lagi Kita Kita set Atau kita Tanggapin Sebenarnya Apa yang ingin bangu Karena itu Apa yang dilakukan Itu Merugikan orang lain Seperti itu Jadi Ada Kita perlu Lihat Batasannya Minimal Itu gak Merugikan orang lain Gak Memberakan orang lain Dan kita Melanggar Norma-norma Yang ada Di masyarakat Oke Intinya Seperti itu We can Please Anyone Gitu kan Mas Dan kita Juga Bukan berhati Dengan kita Treat others Nanti Setelah kita Treat others They want to be treated Kita juga perlu Evaluasi Gimana responnya Karena Enggak semua orang Itu Bisa Langsung Memberikan respect Yang sama Ada orang yang Gak aware Kalau kita udah Memberikan mereka respect Ada yang aware Kalau yang aware Mereka bakal Memberikan respect Balik ke kita Ada juga yang gak Nah Dengan kalian Berinteraksi beberapa kali Kalian bisa Hapan beberapa Tes Ke mereka Kalian bakal tahu Orang-orang ini Responnya seperti apa Dan kalian Akhirnya Bisa adjust Treatment yang kalian Berikan ke mereka Seperti apa Apakah kalian Bisa Treatmentnya mereka Dengan baik Atau dengan soft Atau perlu dengan hard Supaya mereka Supaya mereka Bisa Berhubungan dengan Mereka kita Setiap orang Beda-beda Begitu Cisa Jadi Buat ini Treatmentnya itu In the end Bakal Perlu beberapa kali Interaksi Dan trial and error Kita perlu amati Seperti apa Balasan Yang respect Atau opsi Apa ya Treatment balik Yang mereka berikan Kepada kita Setelah kita Memberikan treatment Yang baik juga Kepada mereka Oke terima kasih banyak Mas Terima kasih Mari kita lanjutkan Kalau begitu Nanti ada lagi Ini ada pertanyaan Dari Ismi ya Salasabila ya Ismi nanya Bagaimana Bagaimana Bila dalam Suatu circle Pertemanan Dalam hal Bekerja sama Dalam suatu Program kerja Atau kegiatan Itu sangat kurang Tapi dalam hal lain Sangat konkret Atau sangat bisa Bekerja sama Apa yang harus Dilakukan Untuk dapat Membalance Antara circle Pertemanan Di kegiatan kerja Ataupun Di kegiatan lainnya Oke Kalau mas Ini Memang Terima kasih Kalau mas Biasanya Pertama Itu adalah Set Set rules Jadi Buat yang Kegiatan Buat yang Kegiatan kerja ya Ini Ini Pernyanya Biar dalam suatu Sikel Pertemanan Dalam hal Bekerja sama Dalam suatu Sikel yang sama Sangat kurang Tapi dalam hal lain Sangat konkret Boleh jelasin Sikit gak Ismi Dalam hal lain Itu yang kayak gimana Masih ada gak Ismi Ismi Salsa Bila Halo Maaf Kak Tadi keluar Oh iya Boleh jelasin Dikit Tadi Dalam Iya Jadi itu Maksudnya Dalam hal lain Sangat konkret Itu maksudnya Gimana Jadi Kamu jelasin Cerita Kalau dalam Cerita pertemanannya Dalam kerjasama Suatu program Kerja itu sangat kurang Tapi dalam hal lain Itu sangat konkret Maksudnya Dalam hal itu Apakah Hangoutnya Atau gimana Iya kak Intinya Selain Kerja tugas Atau Dalam Apapun itu Sangat Konkret Tapi kalau dalam Kerja tugas itu Oke Kalau ini Bisa masuk Kategori Kita perlu Kita perlu Sedikit Kita perlu tegas Jadi karena Sering juga Kayak gitu Memangnya Kalau kita Teman Buat yang Gurah-gurah itu Kayaknya fun banget Tapi pas sudah Masuk ke tugas Kelompok Dan lain-lain Itu enggak banget Nah ketika Kayak ini Kita perlu Kita perlu Bikin statement Di awal Kalau mas biasanya Jadi Statement di awal Aturan mainnya Seperti apa Karena Kita harus Dibadakan Mana hal serius Mana hal Main-main Kalau Ini jadi masalah Ketika kita Berkelompok Tapi Itu campur aduk Jadi enggak jelas Kapan kita main Kapan kita serius Jadi di awal Mindsetnya Saran mas Itu ditegasin Kita lagi main-main Atau kita lagi serius Kalau yang udah serius Harus jelasin Setiap orang Job desknya apa Gimana bagi-baginya Dengan kayak gitu Jadinya Setiap orang Tahu rolesnya apa Dan target Yang dicapai apa Seringnya adalah Ketika kita Temannya dekat Dan serinya Ketika Hal serius itu Yang kerja sama seseorang Itu biasanya Di awal itu Startinya Biasanya Komunikasinya kurang Jadi kayak enggak enakan Kita pengen enakan Nggak enakan Nggak tahu Kamu kerjanya apa Kamu harus Achieve apa Timelinenya kapan Jadinya Kita pertama Nggak komunikasinya kurang Terusnya Planningnya pun juga kurang Nah jadi saran mas Ketika kalian punya circle Yang udah bagus Ketika main-mainnya Udah dekat gitu ya Cuma dari segi Ketika masuk ke Suatu pekerjaan yang serius itu Masih kurang Kalian perlu step di awal Nih Kita kan sekarang Lain kerjaan serius Kamu rolnya apa Aku rolnya apa Kita perlu beresin Kayak gini Kayak gini Kapan Dan Misalkan ada yang ngerjain Apa konsekuensinya Kalau buat yang ngerjain Apa konsekuensinya Itu perlu diklikkan di awal Kalau misalkan Nggak enakan Rasmi Lama-lama Dari teman Dari di Lawan Dari musuh Karena lama-lama Ini juga mas Kemarin sempat ngobrol sama Cica Hal-hal kecil yang menakit itu Lama-lama jadi benci Itu bakal jadi musuh besar Lama-lama jadi benci banget Jadi Sebelum Sebelum Hal itu malah Makin merusak Pertamanan kalian Saran mas Mendingan tegas di awal Tegas ke teman kalian Kalau kita kondisi kayak gini Kita lagi ngerjain gini Kita harus berbagi tugas Kalau nggak kayak gitu Nanti ke depannya Itu bakal terus berlanjut Dan in the end Yang bakal tersisa Adalah orang yang kerja Dan in the end Lama-lama Circle itu Biasanya Yang mas alamin Circle itu bakal pecah Itu nggak bakal long lasting Jadi itu saran dari mas Buat Pertanyaan ismi Mengenai Circle pertemuan Gimana balansinya Jadi perlu tegas di awal Kapan main Kapan serius Kalau nggak kayak gitu In the end Yang bakal sakit hati Suma satu orang Suma dua orang Dari circlenya Apakah cukup Clear Ismi Iya Terima kasih ya mas Yes Apalagi tipikal Buat Indonesia ya Kita kan tipikalnya Nggak enakan ya Ketika nggak enakan itu Emang rasanya Nggak enak di awal Tapi Lebih enak di akhir Daripada Ketika kita tahan-tahan Kayaknya enak di awal Tapi in the end Lama-lama Itu menungkuk Dan menggunung Rasa sebelinya Rasa-kesalnya Nanti di akhir Udah nggak tahan lagi Emosi Kalian marah-marah Kalian berantem Jadinya Setelah hilang Kita juga Lebih baik Tegas di awal Tapi in the end Kedepannya Hubungannya bisa lebih baik Oke Kita lanjut Ke Sekar Anggriani Maaf mas Tadi Sinyal saya Hilang Oh ya oke Nggak masalah Ini saya lanjutkan Dia mengajukan pertanyaan Ketika kita Dalam satu circle Yang kurang baik Dan cukup Menguras energi Kita ketika Sedang berinteraksi Pada orang-orang Dalam circle tersebut Dan juga Kita tidak dapat All out Untuk being ourself Apakah hal tersebut Menjadi tanda Bahwa kita belum Mencintai diri kita sendiri Ataukah Kita hanya Tidak cocok Saja dalam circle tersebut Karena Saya rasa Ketika kita sudah Kenal dan cinta Terhadap diri kita sendiri Kita tidak akan Terpengaruh Dengan pengaruh Buruk dari luar Sebab Kita sudah punya Prinsip untuk Diri sendiri Apakah ada Solusi dari mas Untuk menghadapi Kondisi tersebut Saran dari mas Ini Frankly ya Kalau emang Setelah kalian Kalian Refleksi Kalau Kalau kalian itu Misalkan Orang-orangnya Ternyata Menguras energi Dan Lebih Itu Kurang baik Dan Malah Kalau Enggak Bermanfaat Ya Masih Mungkin Oke lah Buat fun Tapi Kalau misalkan Ternyata Itu memberikan Efek negatif Buat kalian Saran mas Itu tinggalkan To circle-nya Karena gini Banyak Motivator itu Bilang Kesuksesan Orang itu Bisa dilihat Dari Lima orang Yang paling Sering berinteraksi Dengan Orang itu Mau Sepintar Apapun Dia Mau Sejenis Apapun Dia Mau Seberbakat Apapun Dia Kalau Dia Berteman Sama Pencuri Dia Bakal Dari Pencuri Kalau Dia Berteman Sama Pemabuk Dia Bakal Dari Pemabuk Jadi Itu Menunjukkan Seberapa Penting Orang-orang Yang ada Di Sekitar Kalian Yang Bakal Mempengaruhi Hidup Kalian Itu Bukan Hal Bukan Hal Kecil Mas Menangkan Ini Itu Sangat Penting Karena Kalau Kalian Rajin Tapi Kalian Mainnya Sama Orang-orang Yang Males Kalian Bakal Jadi Pemales Itu For sure Tapi Kalau Misalkan Kalian Orang-orang Yang Semangat Walaupun Bukan Orang-orang Pinter Banget Bukan Orang Jenis Banget Tapi Semangat Gak Takut Menghadapi Masalah Kalian Juga Bakal Jadi Orang Yang Pemberani Orang Yang Bakal Melih Terus Itu Seberapa Besar Impact Dari Lima Orang Minimal Lima Orang Yang Salah Ada Di Sekeliling Kalian Makanya Ketika Misalkan Buat Sekar Setelah Unlist Setelah Kamu Lihat Ternyata Circle Kamu Circle Terdekat Kamu Itu Orang-orang Yang Isinya Kurang Baik Menguras Energi Capek Bikin Pusing Dan Negatif Impact Kamu Itu Berarti Itu Adalah Tandanya Kamu Harus Lift Circle Itu Buat Apa Stay Stay Di Diberikan Waktu Dan Tenaganya Dan Effort Dari Kamu Itu Salah Dari Mas Kita Di Dunia Ini Kita Punya Ada 6 Miliar Manusia Jadi Kamu Pasti Bakal Bisa Menemukan Teman-teman Lain Yang Lebih Baik Coba Sar Mas Coba Join Ke Organisasi Organisasi Yang Lain Misalkan Yang Voluntir TSP Misalkan Di Unas Ada APG Ada APG Ada EAG Komunitas Komunitas Lain Yang Dimana Kamu Bisa Punya Kesempatan Yang Lebih Baik Buat Bertemu Dengan Orang Orang Yang Lebih Bersemangat Yang Punya Yang Punya Purpose Pengen Melakuin Apa Pengen Hacep Apa Sehingga Kamupun Lama-lama Juga Bakal Terpengaruh Dengan Kondisi Atau Pemikiran Positif Seperti Itu Saran Dari Mas Buat Misalkan Buat Teman-teman Atau Adek-adek Yang Sekarang Merasa Berada Di Circle Yang Salah Tapi Sebelum Pindah Pastiin Dulu Masalahnya Pastiin Dulu Impact Seperti Apa Yang Dapatkan Apakah Benda-benda Negatif Itu Apakah Yang Salah Itu Apakah Mereka Atau Sebenarnya Dari Kita Yang Masih Belum Masih Belum Masih Emang Masalahnya Itu Emang Dari Kita Atau Karena Kita Enggak Mereka Kontribusi Apapun Itu Perlu Dilihat Jadi Perlu Dilihat Dulu Pastiin Dulu Kalau Emang Kamu Merasa Itu Perang Baik Masih Tinggalkan Cuman Direview Dulu Apakah Itu Benar-benar Memberikan Efeknya Negatif Kamu Atau Enggak Kalau Emang Iya Seperti Yang Masih Sebelumnya Jangan Takut Buat Lift Jangan Takut Buat Mengambil Langkah Itu Baik Untuk Melakukan Kegiatan Yang Baik Ataupun Yang Lain Seperti Itu Sahab Dari Mas Buat Sekar Mengenai Circle Yang Cukup Mengurus Energi Dan Perang Baik Apakah Cukup Cukup Clear Jawabannya Atau Masih Ada Yang Pengen Ditanya Lagi Mengenai Ini Apakah Ada Lagi Yang Mau Bertanya Dari Adin Ada Yang Bertanya Lagi Adin Oke Ini Dari Ismi Masih Ada Anggapan Bagaimana Jika Kita Ini Terang Masih Mungkin Saya Bacakan Ya Mas Dari Kak Ismi Ada Pertanyaan Kak Sedikit Menanggapi Jawaban Dari Pertanyaan Sekar Bagaimana Jika Kita Ini Merupakan Orang Lantauan Jadinya Agak Susah Untuk Mendapatkan Teman Sehingga Kita Stay Di Skel Pertamanan Itu Meskipun Sudah Tahu Bahwa Skel Itu Tidak Bagus Untuk Antisipasinya Bagaimana Ya Kak Oke Antipasi Pertamanya Mungkin Bisa Gini Bisa Survei Dulu Di Sekeliling Kamu Itu Ada Komunitas Komunitas Pajak Dulu Pas Mas Dulu Pertama Kali Tinggal Di Paris Itu Kerasa Banget Menjadi Seorang Minoritas Baik Minoritas Orang Asia Baik Minoritas Sebagai Seorang Muslim Itu Kerasa Banget Jauh Lebih Mas Rasakan Dibandingkan Dulu Ketika Mas Pindah Dari Depok Ke Bandung Buat Kuliah Di ITB Mas Itu Mas Enggak Ngerasa Culture Shocknya Mas Paling Ngerasa Culture Shock Itu Pas Pindah Dari Indonesia Ke Paris Ke Perancis Nah Apa Yang Mas Lakukan Ketika Mas 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 Bingung Kita Mas Nggak Tempat Untungnya Alhamdulillah Dulu Punya Grup Nah Cuman Mas Pindah Ke Paris Itu Karena Mas Sekolah Bukan Karena Kerja Nah Pas Mas Sekolah Orang Indonesia Di Kelas Mas Mas Sisanya Orang Rusia Ada Berapa Orang Kolumbia Ada Berapa Dari Argentina Ada Afrika Ada Dari Prentice Nah Itu Mas Ngerasa Banget Nggak Rekeben Nah Buat Misalnya Buat Yang Orang Rantawan Misalkan Kita Emang Apa Namanya Susah Mendapatkan Teman Karena Kita Rantawan Sebenarnya Mungkin Sebenarnya Apa yang Mas Tersakan Sebenarnya Nggak Susah Buat Mendapatkan Teman Mungkin Mungkin Kita Mungkin 13 Di S Scientists S S P B Ada Apg Ada E Ag Kamu Lihat Kira-kira Mereka Kegiatannya Ngapain Aja S Nah Mereka Kegiatannya Ngapain Aja Kira-kira Sama Kamu Kamu Tertarik Sama Yang Mana Nah Dengan Kamu Joint Commerce Itu Nanti Disitu Kamu Bakal Berinteraksi Dan Temukan Teman Teman Baru Nanti kamu bakal tahu, kira-kira mereka cocok sama kamu atau enggak itu sarang mas buat mencari teman baru karena misalnya kamu gak ikut komunitas cuma kayak bikin, mencoba join grup orang-orang yang bikin kelompok sendiri, itu bakal susah paling gampang buat ketemu orang baru adalah kamu join organisasi komunitas something nah, kamu join karena kan biasanya organisasi itu bakal butuh manpower ya, bakal butuh orang-orang buat ngejalanin organisasinya, di situ kamu bakal kerja bareng, sehingga kamu bakal ketemu orang baru, ketemu orang-orang yang punya certain goal nah, jadinya kamu bisa berinvestasi banyak dan kamu bisa tahu, apakah kamu cocok di situ atau enggak, dan mungkin kamu butuh beberapa kali pindah komunitas supaya buat tahu, kamu cocok yang mana itu saran mas dibandingkan, misalkan karena misalnya kayak gini, misalnya kayak di kelas mas itu pas mas belok kuliah, itu ada grup kolombia, ada grup rusia ada grup perancis ada grup Afrika kalau misalnya kayak gitu bukan organisasi itu bakal susah tuh pelan-pelan masuk ke masing-masing grup itu butuh 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 sedikit adjustment nah, saran mas kalau misalkan itu kamu cukup sulit mas anggapnya paling gampang kamu join organisasi karena organisasinya membutuhkan orang nah, di situ kamu bakal banyak berinteraksi kamu bakal dimasukin ke satu tim nah, timnya itu kamu bakal kerja bareng itu sisaran mas misalkan kamu bingung sebagai anak kantawan kamu perlu mas, kamu perlu cari kelompok pertemanan yang seperti apa seperti itu kalau buat mas apakah oke oke, kalau udah memuaskan kita lanjut ke pelayanan berikutnya Kak Adin ya, ada Kak Adinda bertanya lagi mas, apa enggak salah untuk kita banding dari apa yang sudah kita lakukan bertahun-tahun tapi ternyata kita enggak enjoy atau itu bukan hal yang excited us misalnya selama ini kita cuma jalanin karena harus dilakukan apa itu salah satu bentuk kita enggak punya visi misi mas atau apa ada bentuk visi misi yang sebenarnya bukan hal yang motivasi us tetapi dijadikan visi misi untuk diri kita sendiri dan pertanyaan lagi mas mas juga sudah pernah menjadi leader dalam suatu organisasi pasti pernah mengalami kondisi di mana board mas demontifiatif gimana cara mas untuk stay motivated despite lingkungan mas untuk mendukung atau lingkungan sedang menang mas kurang motivasi atau produktif sebagai seorang leader oke bentar ya mas bakal kasih share something on image oke mas bakal unshare screennya dulu ini sudah selesai ya screennya stop share share screen oke oke apakah sudah muncul sharing mas ya sudah mas oke jadi mas pengen sharing sedikit konsep ikigai ini adalah bahasa jepang dari konsep jepang ini mengenai reason for way jadi tujuan hidup nah tadi Adin kan sempat nanya apa tidak pengennya mana message oke tadi Adin nanyanya itu bagaimana apakah gak masalah kalau kita banting setir dari apa yang sudah kita akan bertahun-tahun tapi kita gak enjoy misalnya kita jalanin apa yang lapang tapi kita gak punya visi-misi jadi gini ketika kita buat kita hidup itu itu gak cuma masalah satu elemen aja jadi banyak elemen nah disini kalau di ikigai konsep itu ada empat yang pertama hidup itu ada komponen mengenai apa yang kamu suka ini adalah mengenai apa yang bikin kamu bahagia ketika kamu ngelakuin itu apakah kalian misalkan sukanya jalan-jalan kalian sukanya hobinya ngelukis kalian sukanya hobinya bernyanyi ini about what you love to do nah diterusnya di hidup kita itu juga ada yang namanya what you are good at karena gini karena ada yang kayak gini mas suka nyanyi tapi kalau mas nyanyi suaranya mas cengpeng kalau orang dengerin itu telinganya tersiksa jadi mas punya tentunya mas suka nyanyi tapi mas gak bagus dinyanyi adek mas kalau dengerin mas nyanyi adek mas itu bakal ngomel diem jangan nyanyi suaranya jelek as simple as that jadi tiap orang ada yang dia sukain tapi belum tentu yang dia sukain itu itu yang dia bagus mas misalkan bagus jagonya ngitung oke jago ngitung tapi mas gak jago nyanyi walau mas suka nyanyi misalkan mas suka dengerin musik tapi mas gak bisa main gitar mas gak bisa main biola nah jadi ada yang kita suka ada yang juga kita bagus irisannya kalau kita suka dan kita bagus itu bakal jadi passion kita ini yang orang sebut sebagai passion ini yang bakal kita ini kalau misalnya kita ngeliat dua ini aja ini bakal sangat meaningful buat kita karena kita bahagia yang lakuinya dan kita jago ini bakal memberikan satisfaction kita bakal bahagia kita bakal puas disini tapi ini hanya buat diri kita sendiri aja nah ada lagi elemen yang namanya what you can be paid ini masalah duit kita harus kita harus realistis kita gak bisa hidup tanpa makanan tanpa uang kita gak bisa hidup cuman dengan cinta aja kamu gak bisa ngelamar anak orang cuman bilang karena kamu sayang dia tapi kamu gak bisa kasih makan orang yang kamu sayang itu gak bisa kita ada tagian HP yang harus dibayar ada pulsa yang harus dibeli ada baju ada beras ada makanan yang harus disiapin jadi di hidup itu kita perlu fulfill juga elemen ini masalah uang nah uang itu apa yang bisa ngebayar kita itu belum tentu hal yang kita suka belum tentu juga hal yang kita bagus tapi kalau misalkan kita lihat irisannya antara apa yang bisa apa yang apa yang sanggup membiayai kita dengan apa yang bisa kita bagus lakukan misalkan kayak mas mas bagus jadi seorang software engineer dan itu gajah gede itulah yang menjadi profession mas kalau dibilang itu passion mas enggak honestly enggak karena itu gak bisa mas bilang sebagai hal yang mas cinta tapi itu adalah hal yang mas bagus lakukan dan itu memberikan penghasilan yang bisa membiayai hidup mas sehingga itu menjadi profesi mas nah ada lagi poin keempat yaitu apa yang dunia butuhkan jadi belum tentu itu supaya semua alamannya lengkap supaya kita memiliki hidup yang meaningful kita perlu alaman keempat karena kalau cuma ketiga ini doang ketemunya disini satisfaction kita bisa ngelakuin apa yang kita suka iya kita jago disitu iya kita dapat duit banyak ini tiga ini yang mas udah alamin sebelum mas join SPI ketika disitu ketika mas join SPI mas tau kalau masih banyak yang membutuhkan bantuan buat mas siswa buat profesional banyak yang membutuhkan bantuan nah disitu kalau mas merasa jadinya lengkap mas ada misi jadinya apa yang dunia butuhkan apa yang mas juga suka lakukan dan mas tetap bisa dapat apa yang mas bayar dari pekerjaan mas sehingga mas bisa lengkap komponennya sehingga mas punya ikigai mas mas punya arisen kenapa mas bisa melanjutkan hidup mas kalau misalkan cuma beri salah satu aja misalkan ada dunia membutuhkan apa orang lain kita membutuhkan apa terus kita dapat pekerjaannya dan itu memberikan pembayaran yang cukup itu kita sebut sebagai vocation kalau poinnya tiap-tiap poin ini ada irisannya ada yang menjadi passion ada yang menjadi mission ada yang menjadi profession ada yang menjadi vocation nah kita perlu kalau mas melihatnya apa yang sudah mas alami kita perlu melengkapi empat komponen ini supaya kita dapat meaningful life jadi ketik balik pertanyaan Adin misalkan nanti kita kerja gitu ya kita buat tangan-tangan kerja tapi itu bukan hal yang aside mas it's okay karena kita perlu kita perlu in the end yang paling gampang biasanya di hidup itu buat tangan-tangan kerja mereka melakukan pekerjaan yang mereka nggak enjoy even mereka benci tapi cuma pekerjaan itu aja yang mereka bisa dapat sumber penghasilan nah bagaimana buat yang lainnya supaya mereka bahagia mereka perlu cari apa yang mereka suka misalkan mereka bisa melakukan hobi yang lain misalkan orang raga jalan-jalan atau lain jadi karena hanya sih bakal sangat susah kalian bisa menemukan apa yang kalian suka udah gitu kalian bagus disitu udah gitu gajinya besar udah gitu dibutuhkan oleh banyak orang itu hanya sih susah banget biasanya kalian bisa bisa nemuin apa yang kalian suka habis itu mungkin kalian juga bagus disitu dan dibutuhkan banyak orang tapi gajinya kecil atau kalian jago disitu kalian dibayar mahal disitu itu juga dibutuhkan banyak orang makanya kalian dibayar mahal tapi itu kalian nggak suka disitu jadi serinya kayak gitu jadinya kita jangan terlalu terfokus kepada satu hal aja satu hal bisa memberikan keempat hal ini itu bakal susah banget jadi kalian harus cari beberapa hal yang bisa mengkomplement masing-masing masing-masing elemen ini mulai dari apa yang kita suka apa yang kita jago apa yang bisa ngasih kita penghasilan yang cukup ya buat kita bisa hidup sama apa yang dibutuhkan oleh orang supaya kita bisa dapatkan sense of namanya sense of bahwa kita itu penting esensial nah jadi masalah apakah kita nggak masalah banting setir kalau misalkan dengan adin banting setir adin bisa mendapatkan empat elemen ini itu nggak masalah cuma pastikan ketika adin banting setir kamu harus adjust lagi ekspektasi kamu jangan sampai adin ketika misalkan banting setir pastinya ketika kamu banting setir dari yang biasanya kamu comfort zone tiba-tiba mengalapan hal lain yang itu belum pernah kamu jalanin pastinya kamu bakal banyak menghadapi masalah-masalah baru yang juga belum kamu pernah temuin disitu mungkin kamu bakal stress kamu bakal pusing bakal merasa sendirian atau yang lain-lain kamu harus siap dengan hal itu jadi jangan sampai ketika kamu banting setir kamu berharapnya terlalu tinggi kamu bakal bahagia kamu bakal dapat banyak uang atau kamu bakal bisa jago jadi ekspert jadi ketika kamu banting setir menurut mas it's okay tapi kamu perlu adjust ekspektasi dan kamu perlu adjust persiapan kamu atau pilihannya kamu bisa tetap melakuin hal yang kamu biasa tapi emang kalau itu bisa bisa fulfill basic needs kamu nah kamu melakukan hal lain itu kamu start pelan-pelan misalkan kamu sambil sambilan dulu kamu sambil dulu oh kamu jalanin pelan-pelan kamu udah tau pro and con-nya apa dan kamu lihat dengan kesiapan kamu kalau misalkan Adin ternyata rasanya sepertinya udah siap nih banting setir baru banting setir jadi kamu gak harus langsung banting setir itu bisa step by step pelan-pelan ada progressnya gitu Adin apakah cukup jelas Adin atau ada yang masih belum clear oke apakah masih ada yang mau ditaih ada pertanyaan kedua ya entah mas mas sudah pernah jadi leader kondisi di mana board mas demotivated gimana cara mas untuk stay motivated despite lingkungan mas gak mendukung atau lingkungan sedang di masa yang kurang memotivati produktif sebagai seorang leader oke gimana mas atau bisa semangat kalau ketika mas gak semangat kalau mas biasanya mas lakukan adalah pertama kalau misalkan orang di sekitar mas gak semangat mas biasanya pertama mas review ulang lagi goal mas apa karena ketika kita menjadi seorang leader kita harus bisa menjadi seseorang yang bisa memotivasi diri kita sendiri nah biasanya yang mas lakukan adalah mas pertama kan organisasi itu kan besar ya orangnya banyak nah mas biasanya kita perlu bikin support system yang bagus juga jadi support system itu ada apa minimal kalau mas 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 support systemnya untuk diri mas mas bakal bikin habit mas bikin habit habit yang bagus habit yang bisa bikin mas selalu gak selalu bikin mas bersemangat ketika memulai hari mas misalkan gini mas buat bersemangat biasanya mas mulai hari mas dengan nonton motivasi youtube karena dengan mas nonton motivasi youtube tiap pagi mas bakal banyak dapat inspirasi baru yang membuka view baru yang tadinya mas gak pernah kepikiran sampai sana ternyata setelah dengaran itu mas dapat inspirasi baru itu bikin mas semangat tiap hari lalu mas juga mencoba ngerubah pola kerja mas misalkan mas kerjanya ada istirahatnya berkala sehingga mas gak terlalu jenuh itu bisa kayak gitu misalkan kalian itu sama sama buat kalian kalian belajar belajaran gak terus terusan ada kalian atur kapan kalian belajar kapan kalian istirahat kapan kalian bermain kapan kalian nonton itu mas bikin jadi mas mencoba membuat hidup mas lebih terschedule instead of cuma mengalir seperti air di sungai jadinya mas punya habit yang bisa membuat mas menjaga level semangat mas ketika turun naik lagi turun naik lagi turun naik lagi karena pasti kayak gitu semangat kita semangat naik turun naik turun nah ketika kita punya habit yang bagus itu bakal membantu menjaga semangat kita kalau misalkan orang yang gak punya habit yang bagus yang dia belum bikin kapan dia harus dia punya habit dia belum punya planning sehari mau ngapain kapan dia istirahat itu belum dia setting itu bakal membuat dia ketika mood tinggi jatuhnya cepat dan jatuhnya dalam jadi saran mas kamu perlu bikin kamu perlu cek lagi habit kamu sehari-hari seperti apa apa yang bisa kamu lakukan gimana kamu planningnya dan pastiin kamu punya istirahat yang cukup biasanya mood yang jelek itu terkait juga sama istirahat kamu mungkin kamu beberapa waktu ini istirahatnya berantakan tidurnya kurang itu penting juga itu penting banget kamu harus punya tidur yang cukup itu saran dari mas terus itu dari segi habit kalau dari segi di luar diri kita mas 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 punya teman-teman yang emang juga juga semangat ini tinggi contohnya mas pas mas jadi pas jadi presiden kemarin mas punya konsep yang juga orangnya bersemangat dan rajin jadi ketika kita ketika salah satu dari kita lagi down kita bakal 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 diskusi bakal ngobrol yang in the end bakal ketawa-ketawa akhirnya akhirnya kita semangat lagi juga jadi kita punya teman buat saling buat saling berbagi itu penting karena kalaupun kita punya habit yang kuat tapi kalau kita sendiri itu bakal tetap berat banget jadi saran mas buat semangat perlu bikin habit yang bagus coba adin susun lagi kikitan adin sehari-hari seperti apa karena mas dulu honestly sebelum mas nyusun jadi mas gini mas sekarang itu nyusun planning mas seminggu ke depan itu ngapain aja mas udah bikin mas bawang tidur ngapain jam 7 ngapain jam 8 ngapain jam 9 ngapain kapan mas istirahat kapan mas makan kapan mas kerja lagi itu udah mas bikin dari hari senen sampai hari sampai hari minggu jadinya ketika mas udah selesai lebih cepat mas bisa istirahat ada pilihan istirahat atau mas udah tahu hari ini sisa apa lagi yang udah yang harus mas kerjain besok ngapain jadi mas bisa udah ada bayangan mas perlu ngapain yang kayak gitu mas bisa menjaga semangat mas di hari itu ataupun hari-hari berikutnya karena kalau kita nggak punya planning kita bakal ingin kita mau ngapain sama tadi kayak mas bilang kita kayak kalau kita nggak punya planning kita kayak di ruangan gelap bingung mau ngapain jadinya kita gampang nggak semangat seperti itu Adin apakah cukup plus Adin masih ada yang mau tanya lagi oke mas terima kasih banyak kata Kak Adin di chat mungkin itulah pertanyaan terakhir pada sesuatu yang jawab terima kasih atas para partisipan dan materi terus pertanyaan dan jawabannya dan kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu yaitu Lucky Draw nah Lucky Draw ini dipilih sebagai pertanyaan terbaik berdasarkan pertanyaan sebelumnya jadi mungkin langsung saja saya persilahkan pada Mas Aras untuk memilih pertanyaan terbaik yang telah diajukan sebelumnya oleh partisipan silahkan Mas oke kita yang nanya ada beberapa orang yang pertama yang pertama pertanyaan yang menurut Mas Mas Suka adalah pertanyaan dari Cica mengenai bagaimana kita treat orang yang in the end ternyata kita tidak di treatment balik dengan baik seperti itu karena di situ Mas jadinya perlu menjelaskan lebih banyak mengenai how we treat others juga menurut Azizah Haris itu yang pertama terus yang kedua pertanyaan dari Adin ini juga banyak terutama mengenai yang paling suka mengenai ini mengenai tadi masalah ikigai tadi yang masih di masa ikigai bagaimana kita bantuan setir bagaimana kita melakukan hal-hal yang tidak kita bikin excited di sehari-hari kita yang kedua terus yang ketiga yang mas suka adalah tadi mengenai pertanyaan Sekar mengenai apabila kita berada di sitel yang kurang baik menurut Mas ini penting pertanyaannya karena kita sering tidak sadar kalau kita ada di sitel yang tidak membuat kita menjadi lebih baik ini yang Mas bilang support sistem kita yang ada di sitel kita itu tidak membuat kita menjadi orang yang lebih baik ke depannya seperti itu terima kasih Mas dan saya ucapkan selamat kepada Kanrol Ajijah Kak Adinda dan Kak Sekar untuk selanjutnya bisa menghubungi Panitia untuk mendapatkan hadiahnya itulah akhir dari sisi tanya-jawab kembali saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Aras yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi wawasan dengan kita semua pada hari ini sebelum kita mengakhiri acara hari ini saya mohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kameranya agar kita bisa mengabadikan momen ini sebagai bentuk dokumentasi dari acara hari ini mungkin ada lagi kepada para peserta untuk nyalakan kameranya selamat menikmati mungkin bisa di-capture ya satu dua tiga oke lagi satu dua tiga ya terima kasih sekarang kita sudah ada di penghujung acara hari ini namun kembali saya ingatkan bahwa link sudah dikirim melalui chatbox dimohon kepada seluruh partisipan untuk mengisi linknya yang telah disediakan untuk memperoleh sertifikat serta dimohon kesediaannya untuk memberi masukan mengenai acara kita hari ini oke sampai disini akhir pertemuan kita setiap pertemuan pas ada perpisahan saya sangat terima kasih kepada seluruh partisipan ambasadolok program tiga yang telah menyambut acara hari ini dengan sangat antusias saya berharap kita semua bisa memperoleh lebih banyak penguasan dari webinar ini yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua saya mewakili acara parti hari ini ingin meminta maaf jika ada kesalahan selama acara berlangsung say healthy and stay safe sampai jumpa dari acara selanjutnya Trash to Expand wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam terima kasih semua terima kasih mas terima kasih mas terima kasih terima kasih terima kasih yang udah setelah sampai akhir betul mungkin next time kalau udah beres coronanya mas bisa memang ke Makassar lagi betul mas ditunggu kalinya sih kita sudah lulus nanti yang lain oke kalau gitu mas izin undur diri dulu ya terima kasih ya ya mas terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.